Bab 101, bos sebenarnya adalah seorang perwira militer. Ketua bandit melihat sekeliling, masih sedikit bingung. Tapi saat ia melihat Liu Mengru, matanya tiba-tiba berbinar. Ia segera berlutut di tanah dan berkata dengan terkejut, ini adalah Jendral Fei Ying. Akhirnya datang juga, tolong maafkan saya, Jendral. Jika saya tahu bahwa saya bisa melihat Jendral setelah saya mati, saya tidak akan hidup begitu lama. Hehehe, bagus sekali, akhirnya saya bisa bertempur di medan perang dengan Jendral lagi. Kau mengenal saya juga, Liu Mengru menjadi semakin curiga. Jenis bandit apa yang hendak ditumpas ini? Bagaimana kita bisa menumpas mereka yang mengenali sebagai Jendralnya dan kerabatnya? Jendral, apakah kau tidak mengenal Jendral yang terakhir setelahmu? Pemimpin itu berkata dengan pahit, Jendral terakhir adalah aku, Zuo Zigang, seorang perwira di bawah komandomu bersama pasukan elang terbang. Tapi segera ia segera sadar dan tertawa pada dirinya sendiri, lihat aku, aku bahkan lupa minum sup Mengpo setelah kematian. Setelah meminumnya, aku lupa segalanya. Kau tidak mengingat Jendral terakhir. Eh, itu tidak benar. Bagaimana bisa Jendral masih mengingat Jendral terakhir? Dan Jendral juga tidak minum sup Mengpo. Ketua, mengapa kau minum sup Mengpo? Kau belum mati. Tuan Ruan Wendy mengingatkan. Belum mati. Kepala desa terdiam sejenak, menggelengkan kepala lagi, dan melihat sekeliling. Hampir semua orang dari desa Heifeng ada di sana. Beberapa orang memegang senjata dan marah, beberapa orang bersandar di samping dan menonton dengan mata dingin, dan beberapa orang terikat. Yang paling penting adalah ada sebuah jasad. Bos kedua tergores di bagian belakang lehernya. Luka itu dalam dan darah masih menetes. Bos ketua tidak peduli dengan hal ini, tetapi coba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba ia menatap Zhao Ping, matanya hampir terbelah saat ia berkata, kau benar-benar meracuni kami. Aku akan membunuhmu. Jendral, tolong bantu saya membunuh binatang ini. Tuan Zhao adalah suami saya. Liu Mengru berkata, ah. Zuo Zigang terkejut, Jendral sebenarnya sudah menikah. Itu tidak benar. Karena Jendral tidak mati, aku pasti akan diberi hadiah oleh Kaisar. Selain itu, kau adalah selir yang ditunjuk oleh Sang Maharaja. Bagaimana mungkin kau menikahi orang luar? Kita akan membahas ini nanti. Zhao Ping menginterupsi dan berkata, biarkan aku bertanya padamu, apakah kau bersedia menyerah padaku? Menyerah. Zuo Zigang berkata dengan merendahkan, hanya ada prajurit yang siap mati di pasukan elang terbang, dan tidak ada sama sekali pengecut yang menyerah. Bunuh aku jika kau bisa. Atau, jika saya menemukan kesempatan, saya akan mengoyakmu menjadi potongan-potongan kecil. Kau pikir siapa dirimu? Berani menikahi Jendral Fei Ying. Mulai saat ini, kau akan menjadi musuh seluruh pasukan Fei Ying, dan semua orang akan membunuhmu. Tuan, kita hanya perlu membahas masalah ini dengan beberapa orang dari kita. Saya pikir lebih baik jika semua orang mundur dulu, ujar Ruan Wendy Sang Wakil Pertama. Ruan Wendy melanjutkan dengan menyindir, ada banyak orang dengan pendapat yang beragam. Jika berita buruk ini tersebar, kita semua akan menderita. Kepala desa, sang bos bandit utama sangat mendengarkan wakil pertamanya ini. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk setuju dan memerintahkan para bandit untuk pergi meninggalkan Aula. Mereka lalu bertemu dengan Yun Man dan yang lainnya di luar. Kedua belah pihak terkejut. Yun Man langsung mengatur Zuge Lianu dan mengarahkannya pada orang-orang itu. Tak mau kalah, para bandit mengambil senjata satu persatu dan berhadapan dengan Yun Man dan yang lainnya. Sejenak, situasinya tegang. Beberapa bandit bergegas masuk untuk memberikan informasi, dan Liu mengru dengan keras berkata, Yun Man, kalian hanya boleh mengepung orang-orang itu. Jangan lakukan apapun untuk saat ini. Hanya dengarkan perintah saya. Iya, Yun Man setuju, tapi merasa pahit di hatinya. Hanya ada sekitar 10 dari mereka secara total. Meskipun mereka semua adalah pemanah, akan sulit untuk mengelilingi lebih dari 100 orang. Untungnya, ia percaya pada kemampuan bertarung Zuge Lianu. Benda ini dapat melepaskan 10 anak panah secara berurutan. Meskipun tidak dapat membunuh semua bandit, setidaknya bisa membuat mereka takut. Selain itu, mereka juga dibagi menjadi dua kelompok. Setelah satu kelompok melepaskan anak panah, kelompok lainnya bersiap mengikuti. Mereka memuat anak panah ke dalam tabung. Bergantian seperti ini setidaknya bisa memastikan bahwa bandit tidak bisa mendekati mereka. Para bandit dalam keadaan dan situasi buruk saat ini dan tidak berniat menyerang sama sekali. Pemimpin pertama dan pimpinan lainnya menghormati General Flying Eagle, dan pemimpin ketujuh memiliki hubungan darah dengan pihak lawan. Ini bukan perang, ini adalah pertemuan kembali dengan saudara dan teman-teman lama. Hanya ada enam kepala yang tersisa di aula pertemuan, ditambah kepala desa, Zhao Ping, Li Hu, Liu Mengru, dan Wen Hui. Kemudian Ruan melanjutkan, Ketua, dalam pertempuran enam tahun yang lalu, General Fei Ying meninggal karena penyergapan dan diangkat sebagai selir po oleh Sang Maharaja. Ini adalah sesuatu yang kami semua tahu. Apa? General dijadikan budak selir. Mengapa saya tidak tahu? Kepala desa bandit itu bingung. Selain itu, bukankah Po Nu Fei adalah selir baginda? Bagaimana mungkin Tuan Zhao masih berani menikahinya? General kehilangan ingatannya. Kata Master ke-satu. Apa? Kepala desa itu kembali terkejut, tiba-tiba berdiri tegak, menatap tajam Zhao Ping, dan berkata, Bagaimana kau berani memanfaatkan amnesia General untuk menguasainya? Aku tidak akan pernah selesai denganmu. Tuan Ketua, Ruan Wendy meletakkan tangannya di dahinya dan merasa tak bisa berkata-kata apapun kepada kepala desa, sang pimpinan utama. Menjadi berani itu harus benar-benar berani. Dulu, ia membawa Ruan Wendy bersamanya, dan keduanya menguasai seluruh desa angin hitam, menaklukkan bos kedua dan mengambil posisi teratas sebagai master pertama. Tapi ia tidak cukup cerdas dan terlalu impulsif. Jika mereka tidak setuju, mereka tetap harus melakukannya. Jika kau berani tidak hormat lagi pada suamiku, aku akan menebas kepalamu terlebih dahulu. Liu Mengru mengayunkan tongkat di tangannya dan berkata dengan dingin, General, Bagaimana kau bisa lebih membela orang luar? Kepala desa merasa tersinggung, Aku ini perwiramu. Aku telah mengikuti kamu melalui hidup dan mati bersama bertahun-tahun lamanya, apakah kau tidak punya rasa peduli sedikitpun padaku? Jenis persahabatan seperti apa ini? Ruan Wendy dengan sedikit marah berkata, Tidakkah aku telah katakan padamu? General kehilangan ingatannya, dia bahkan tidak ingat siapa kamu. Tuan Zhao menyelamatkannya, dan sekarang mereka telah menjadi pasangan yang saling mencintai. Bagaimana mungkin dia merindukan masa lalumu? Haha, dia menikah dan menjalani hidup yang nyaman. Apakah dia pernah memikirkan para prajurit yang berperang sengit bersamanya? Bos besar bandit juga merasa panas kepalanya dan berani mengatakan apapun. Dalam pertempuran itu, kami disergap, dan jenderal memimpin pasukannya untuk keluar mencari bala bantuan agar bisa segera kembali menyelamatkan pasukan. Tapi kami menunggunya selama tiga hari tiga malam, tetapi kami tidak menerima bantuan apapun. Sebaliknya, kami menunggu sampai berita kematiannya tiba. Dengan putus asa, kami memanfaatkan. Waktu istirahat musuh, bertempur dengan putus asa di bawah pimpinan wakil jenderal, dan akhirnya melarikan diri. Tapi dari lima ribu pasukan elang terbang, tidak satu pun dari sepuluh yang berhasil melarikan diri, dan semuanya terluka. Meskipun begitu, kami tidak berani menunda dan menyeret tubuh yang terluka kembali ke ibu kota untuk bisa pulih. Apa yang kami tumbuh bukanlah hadiah, tetapi eksekusi. Kaisar Anjing berpikir bahwa kekalahan kami adalah penghinaan bagi kemuliaan keluarga kerajaan, dan dia ingin mengusir kami semua. Mereka akan menyerang kami sebelum kami kembali ke ibu kota. Kebanyakan pasukan elang terbang, yang pada awalnya memang sudah terluka, justru dibantai dengan kejam. Saya khawatir kurang dari seratus orang bisa lolos hidup. Meskipun begitu, Kaisar Anjing tidak berniat melepaskan kami dan terus memburu. Saya sangat kecewa sehingga saya berlari ke sini untuk mengklaim gunung dan menjadi raja bandit. Saya berencana untuk melawan kekaisaran. Adapun prajurit lainnya, baik mereka hidup atau mati, saya belum menerima kabar. General Flying Eagle, saya benar-benar tidak mengharapkan bahwa kehidupan kecil Anda saat ini akan begitu menguaskan. Saya benar-benar buta sehingga saya benar-benar menganggap Anda sebagai idola saya, ah. Setelah mengatakan itu, kepala sekolah bahkan meludahkan Liu Mengru. Zhao Ping hanya ingin mengajari dia pelajaran, tapi melihat bahwa Liu Mengru tidak dalam keadaan yang baik. Dia memegang dadanya, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Mengru, apa yang terjadi padamu? Zhao Ping tidak memperhatikan Zhu Zigang, melangkah maju dan menggenggam tangan Liu Mengru, dan bertanya dengan khawatir. Puff! Liu Mengru tidak menjawabnya, tetapi meludahkan darah. Tongkat juga tergelincir dari tangannya, dan dia langsung jatuh. Zhao Ping memeluknya, tapi sayangnya Liu Mengru menutup matanya dan jatuh pingsan. Mengru, Mengru, apa yang terjadi padamu? Zhao Ping terkejut. Dia segera memeriksa denyut nadi Liu Mengru dan menemukan bahwa denyut nadinya sangat kacau. Pengetahuannya tentang pengobatan tradisional Tiongkok tidak sempurna, dan ia masih bisa memahami beberapa penyakit umum dengan merasakan denyut nadinya. Tapi Liu Mengru mengalami amnesia, dan dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Untungnya, Liu Mengru masih memiliki detak jantung, jadi Zhao Ping mulai memijatnya untuk menenangkan perasaannya. Pada saat yang sama, ia mencubit titik-titik akupresur Liu Mengru dalam upaya untuk membangunkannya. Ruan Wendy juga ketakutan dan menyalahkan bosnya. Tuan, bukankah sudah ku sampaikan? Jenderal kehilangan ingatannya. Dia tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya, tetapi kau ingin membebankan semua tanggung jawab padanya. Apakah kau tidak konyol? Saudari Mengru, Wenhui juga mendekat dan bertanya dengan cemas, Suamiku, bagaimana keadaan saudari Mengru? Seharusnya baik-baik saja. Zhao Ping berkata, dia hanya terstimulasi saja, karena terlalu banyak informasi yang masuk. Jika aku bisa menenangkannya, dia seharusnya bisa bangun. Tapi kau akan menderita banyak dosa. Hu Zi, pukul bos bandit itu. Jangan berhenti sampai Mengru bangun. Iya, Li Hu patuh pada perintah dan menendang kepala bandit ke tengah aula pertemuan. Dia mengikuti dengan pukulan dan tendangan. Kepala bandit itu sama sekali tidak bisa melawan, bahkan tidak mengeluarkan suara pun. Ia menahan semuanya dengan diam. Sebaliknya, ia merasa sedikit menyesal. Ya, Jenderal telah kehilangan ingatannya. Dia bahkan tidak mengingat siapa saya, jadi bagaimana mungkin dia kembali ke ibu kota untuk merehabilitasi pasukan elang terbang. Dewa perang yang megah dari dinasti Wei, Jenderal elang terbang yang megah, dan selir agung dari Sang Kaisar, tapi sekarang dia tereduksi menjadi menikahi seorang petani desa. Dia sudah cukup menderita. Mengapa saya harus terus terpaku pada masa lalu? Lebih baik hidup daripada mati? Bukan. Penyesalan bos semakin intens dan dia menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Dia juga bersumpah diam-diam di dalam hatinya bahwa begitu Jenderal bangun, dia akan mengikuti keinginan Jenderal apapun yang diucapkan dan tidak akan pernah mengganggunya lagi. Chapter 102, Liu Mengruh mempulihkan ingatannya. Untungnya, Liu Mengruh bangun dengan cepat. Setelah Zhao Ping sibuk sejenak mengobatinya, dia membuka matanya dalam waktu kurang dari tiga menit. Huf! Zhao Ping juga menghela nafas lega dan bertanya dengan penuh perhatian, Mengruh, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Liu Mengruh tersenyum balik padanya, Terima kasih, Tuan Ruan. Kenapa kau tidak mengucapkan terima kasih padaku? Yang penting baik-baik saja. Melihat bahwa dia dalam kondisi baik, Zhao Ping memeriksa denyut nadi Liu Mengruh sekali lagi, dan denyut nadinya kembali stabil. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia mengambil nafas dalam-dalam. Tapi dia tidak ingin Liu Mengruh terpapar lebih dalam dengan hal-hal dari masa lalu. Dia berkata, Karena semuanya baik-baik saja, kau sebaiknya pulang dulu. Wen Hui, bawa saudaramu dan pergi dulu. Aku tidak akan pergi. Liu Mengruh menggelengkan kepalanya. Walaupun hal-hal di masa lalu bukan salahku, tapi itu disebabkan olehku, dan aku harus bertanggung jawab sampai akhir. Sambil berbicara, Liu Mengruh mendorong Zhao Ping menjauh dan bangkit berdiri. Hu Zi berhenti. Melihat bahwa Liu tidak berhenti memukuli kepala bandit hingga seperti kepala babi, dia memarahinya. Liu juga mendengarkan Liu Mengruh dan menghentikan diri. Liu Mengruh berjalan mendekati kepala bandit, membantunya berdiri, dan membungkuk. Dia dengan tulus berkata, Perwira Zhuo Zigang, saya meminta maaf padamu. Harap tenanglah bahwa prajurit pasukan elang terbang tidak akan mati sia-sia. Saya pasti akan mencari keadilan untuk mereka. Pada saat yang sama, terima kasih telah membantu saya mendapatkan kembali ingatan saya. Mengruh, apakah ingatanmu sudah pulih? Zhao Ping berkata dengan kaget. Liu Mengruh menoleh ke belakang padanya, dan tatapan itu penuh dengan niat pembunuhan. Zhao Ping gemetar kaget. Tapi segera, Liu Mengruh kembali ke ekspresi normalnya dan mengangguh, Ya, semua ingatan saya telah pulih. Setelah pengepungan awal, ada pengejaran tanpa akhir. Semua prajurit yang mengikuti saya tewas dalam pertempuran. Bahkan saya sendiri terluka parah dan harus melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Akhirnya menyebabkan amnesia dan menikahimu. Terima kasih telah merawatku sepanjang tahun-tahun ini. Terutama penekanan pada kata, merawat, Liu Mengruh mengucapkannya dengan sangat serius, hampir menggeretakkan giginya. Hati Zhao Ping gemetar lagi. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa orang yang memperlakukanmu seperti itu bukanlah aku, tetapi setan dari pemilik asli tubuhnya. Aku adalah penjelajah waktu yang menggunakan tubuhnya untuk menjalani kehidupan lain. Tapi dia tentu tidak akan melakukannya. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya akan hal yang begitu ajaib. General, ini tidak mungkin. Zuo Zigang kembali berlutut di tanah, Anda adalah seorang general yang luar biasa, saya hanyalah seorang perwira kecil, bagaimana Anda bisa meminta maaf kepada saya? Apa yang salah adalah salah, ujar Liu Mengruh dengan tegas. Sebagai general elang terbang, saya hampir membunuh semua prajurit pasukan elang terbang. Saya mengakui kejahatan ini, meskipun saya kehilangan ingatan, itu karena ketidakmampuan saya. Jadi saya seharusnya meminta maaf. Dan kita harus mencari keadilan bagi para prajurit yang mati sia-sia, dan biarkan kaisar anjing memberi kita penjelasan. Saya ingin pergi ke ibu kota untuk bertemu dengan maharaja. Tidak, Zhao Ping menjadi yang pertama menentang. Anda ingin menghentikan saya. Liu Mengruh kembali menatapnya, matanya kembali menjadi dingin. Tapi Zhao Ping sama sekali tidak takut, dan menghadapi tatapan dinginnya dan berkata, Mengruh, saya tidak ingin mencegah Anda pergi ke ibu kota untuk bertemu dengan maharaja, tetapi waktunya tidak tepat. Saat ini, kita tidak memiliki prajurit di sekitar kita. Jika Anda pergi ke istana sendirian, itu akan sangat membahayakan sekali. Bahkan jika Anda belum melihat kaisar sekalipun, kepala Anda sudah dipenggal oleh orang lain. Apa maksudmu? Tanya Liu Mengruh retoris. Setelah ingatannya pulih, pemikiran pertama Liu Mengruh adalah untuk membunuh Zhao Ping. Lagi pula, dalam enam tahun terakhir, Zhao Ping telah memukul dan mencaci maki dia, dan kekejaman itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di depan Zhao Ping, dia bahkan tidak sebaik pelayan. Jenderal yang terhormat dihujat seperti itu, pasti akan kembali dengan dendam. Tapi kemudian dia memikirkannya, Zhao Ping telah banyak berubah dalam sebulan terakhir. Tidak hanya dia menghormatinya, tetapi dia bahkan menyampaikan gagasan kesetaraan antara pria dan wanita, yang membuatnya sangat dihormati. Selain itu, Zhao Ping tidak lagi berjudi, minum alkohol, atau memukul atau mengutuk orang lain. Sebaliknya, dia berbisnis, menghasilkan uang untuk keluarga dan bekerja keras untuk mengubah kehidupan orang lain. Dia juga memiliki keterampilan medis dan bisa menulis artikel puisi yang bagus. Benar-benar terbebas dari citra kelas bawah dan kampungan sebelumnya. Liu Mengru mendapatkan kembali ingatannya dan masih berencana memberinya kesempatan. Bahkan jika dia menikahi Kaisar, dia pasti akan terlibat dalam intrik dan perang saudara. Liu Mengru tidak menyukai jenis hidup seperti itu secara alami. Sebaliknya, dia menikahi Zhao Ping, dan sebagai keluarga yang berjumlah empat, mereka saling mencintai dan mendukung satu sama lain, tidak perlu khawatir karena ada usaha bersama. Jadi Liu Mengru melunakkan nada suaranya dan dengan rendah hati meminta saran Zhao Ping. Mengru, pikirkan, dengan kemampuan Anda, akankah Anda dengan mudah disergap oleh musuh? Tanya Zhao Ping retoris. Liu Mengru berpikir sejenak dan menggelengkan kepala, tidak. Beliau adalah General Fei Ying. Sejak kecil, beliau belajar seni perang dari ayahnya, General Zhenbei, dan juga memiliki pengetahuan yang luas tentang formasi pasukan. Jika ada sebuah penyergapan, bagaimana mungkin beliau tidak melihatnya? Benar, kata Zhao Ping. Karena kita tidak akan dengan mudah jatuh ke dalam penyergapan, kita pasti telah ditargetkan dengan sengaja. Dan setelah Anda berhasil keluar dari pengepungan, Anda dikejar lagi. Jelas, orang-orang itu tidak menginginkan Anda kembali ke ibu kota hidup-hidup. Selain itu, ketika Zhu Wozigang dan yang lainnya kembali ke ibu kota, mereka juga dikepung hendak dibunuh. Saya pikir pasti ada sesuatu yang disembunyikan dalam hal ini. Jika dugaan saya benar, ada orang-orang di istana yang tidak menginginkan Anda tetap hidup, apalagi keberadaan pasukan elang terbang. Jadi sekarang Anda memiliki dua pilihan di depan Anda. Pertama, kembali ke ibu kota dengan diam-diam. Tetapi fondasi Anda terlalu lemah. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk bertemu Kaisar. Bahkan jika Anda bertemu Kaisar, orang-orang yang menjadi dalang akan mengancam Anda dengan kematian dan mengatakan bahwa Anda adalah palsu. Bahkan jika Kaisar ingin melindungi Anda, dia harus mempertimbangkan pendapat para menteri. Sulit untuk bertahan hidup. Apalagi, kita masih tidak tahu sikap Kaisar terhadap Anda. Bagaimana jika dia juga berniat untuk menjatuhkan hukuman mati pada Anda? Jadi saya tidak merekomendasikan Anda untuk kembali ke ibu kota untuk menghadapi Kaisar sekarang. Kedua, tunggu. Saat ini kita sedang berbisnis dan menghasilkan uang. Dengan uang, Anda dapat merekrut pasukan dan mengembangkan kekuatan Anda sendiri. Meskipun kita tidak akan memberontak, setidaknya kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Bahkan jika Kaisar ingin membunuh kita, dia harus berpikir dua kali. Kita juga bisa menyelidiki kebenaran dari apa yang terjadi saat itu. Jika seseorang benar-benar diframing, kita akan mendapatkan bukti dan menyajikannya kepada Kaisar. Pada saat itu, kita memiliki segalanya di bawah kendali. Ruan Wendy juga menimpali, Tuan Zhao benar. Sekarang jika jenderal kembali ke ibu kota untuk menghadapi Kaisar, beliau pasti akan mati. Pemimpin, Zuo Zigang, juga menyadari situasi dan segera berlutut di tanah, merayu, Jenderal, saya salah. Telah menceritakan begitu banyak kejadian masa lalu kepada Anda, hanya agar Anda mengingat para perwira dan prajurit pasukan elang terbang, seperti saya, tetapi saya tidak meminta jenderal untuk mati. Tolong jenderal, jangan mencari keadilan untuk kami. Selama jenderal mengingat para prajurit yang berjuang bersama Anda, kami semua sudah merasa puas. Bangunlah dengan cepat, Liu Mengru membantu kepala kelompok bandit tersebut berdiri. Saya tahu hal-hal ini dengan baik, dan saya tidak akan mengambil risiko dengan mudah tanpa benar-benar yakin. Hidup itu sulit, saya pasti akan menjaga hidup saya dengan hati-hati. Apa yang terjadi dengan keluarga Liao? Liu Mengru bertanya lagi kepada Ruan Wendy. Bagaimana? Ruan Wendy menghela nafas, enam tahun yang lalu, pertempuran di garis depan gagal, dan berita kematian Anda datang. Beberapa orang di istana berkata-kata buruk tentang keluarga Liu. Mereka tidak hanya tidak memberi penghargaan kepada Anda, tetapi mereka juga ingin menghukum keluarga Liu. Kepala keluarga berusaha keras untuk membela, tetapi divitna oleh orang-orang itu dan akhirnya dieksekusi. Untungnya, Jenderal Zenbei kembali tepat waktu, sehingga kebijaksanaan Kaisar diberikan, dan menjadikan Anda sebagai selir ponu. Sekarang Jenderal Zenbei telah menempatkan putranya, pemuda berjubah putih untuk menjaga perbatasan, sementara dia tinggal di istana untuk menangani kekuatan yang tersembunyi secara rahasia. Siapa? Siapa yang membuat masalah di kegelapan? Liu mengruh berteriak histeris. Sebagai pelayan, saya tidak tahu. Ruan Wendy berkata dengan pahit, saya hanyalah seorang pelayan dalam keluarga Liu. Setelah sesuatu terjadi pada keluarga Liu, saya melarikan diri dari ibu kota dengan anak-anak keluarga Liu. Namun, orang-orang itu masih ingin membunuh kami semua, menyebabkan kami terpisah di tengah jalan. Saya tinggal di Donghai dan masuk ke desa Heifeng sampai sekarang ini. Dia juga sudah menanyakan di banyak tempat, tetapi tidak ada kabar tentang pewaris keluarga Liu. Di mana kalian terpisah? Liu mengruh bertanya lagi. Kabupaten Pingian, Ruan Wendy mengatakan, ada gambar mereka? Ada, Ruan Wendy mengeluarkan dua potret dari lengan bajunya. Ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki itu tampan dan anak perempuan itu cantik. Mereka terlihat sangat mirip, seperti kembar naga dan phoenix. Dilihat dari potret, mereka seharusnya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Nama Tuan Muda adalah Liao Zanwu, dan nama Tuan Putri adalah Liao Zanwen, yang berarti ahli di bidang sipil dan militer. Saya mengerti. Liu mengruh menyimpan potret itu dan berkata, biarkan saya yang mencari Tuan Muda dan Tuan Putri keluarga Liao. Tidak peduli seberapa jauh saya pergi, saya akan menemukan mereka dan membawa mereka kembali. Terima kasih, Jendral. Ruan Wendy membungku dan berterima kasih kepadanya. Tuan Ketua, sejak Anda mengenal Jendral ini, apakah kita akan menyerah atau tidak? Wenki menyela dan bertanya. Apa? Kepala keluarga berkata dengan pahit, sebagai anggota pasukan Elang Terbang dan seorang perwira, saya berubah menjadi bandit dan menduduki gunung. Bagaimana saya bisa menghadapi Jendral? Hari ini, di depan Jendral, saya akan bunuh diri untuk meminta maaf. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya, meletakkannya di lehernya dan ingin membunuh dirinya sendiri. Boom! Namun, begitu pisau itu mencapai lehernya, dia melihat Liu mengruh mengangkat kakinya dan memegang tongkat yang telah dilemparkan di tanah di tangannya. Dengan ayunan ringan, dia memukul pergelangan tangan Zuo Zigang. Lengan Zuo Zigang menjadi mati rasa dan pisau itu jatuh ke tanah dengan bunyi kling. Jendral, apa yang sedang Anda lakukan? Zuo Zigang berkata dengan marah, saya telah menjadi bandit dan telah mencemarkan reputasi pasukan Elang Terbang. Anda bisa membiarkan saya mati. Izinkan saya bertanya, apakah menjadi seorang bandit adalah yang Anda inginkan di hati Anda? Liu mengruh tidak menjawabnya, tetapi malah bertanya, Tidak, sudah menjadi seorang bandit selama begitu banyak tahun, apakah Anda pernah menyakiti rakyat jelata? Tidak, saya hanya mengumpulkan biaya pemukiman. Setelah mengumpulkan biaya pemukiman, apakah Anda sungguh-sungguh melindungi rakyat? Sudah, karena Anda sebenarnya tidak ingin menjadi seorang bandit dan Anda sedang melindungi rakyat, bagaimana hal ini bertentangan dengan disiplin militer pasukan Elang Terbang kita? Liu mengruh bertanya, karena tidak ada konflik, mengapa Anda begitu tergesa-gesa untuk mati? Sebagai seorang prajurit pasukan Elang Terbang, bahkan jika Anda mati, Anda seharusnya mati di medan perang daripada melakukan bunuh diri seperti ini. Jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, seharusnya Anda akan mencari tahu kebenaran tentang kejadian di tahun itu, menemukan musuh-musuh yang tersembunyi, dan membunuh mereka. Dengan cara ini, jika Anda mati pun, Anda akan memiliki kehormatan. Aku, Zuo Zigang terdiam ketika ditanya, dan hanya bisa berlutut dan dengan keras berkata, saya bersedia mematuhi perintah jenderal dan mengikutimu sampai mati. Bangkitlah, Liu Mengru berkata dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, Anda harus mendengarkan perintah suamiku. Bakatnya jauh lebih tinggi daripada saya. Di bawah pimpinannya, kita bisa berharap untuk membalas dendam. Ini, Zuo Zigang ragu-ragu, wajah Liu Mengru tiba-tiba menjadi gelap, bagaimana berani Anda menentang? Terakhir, jenderal memerintahkan. Meskipun dia berkata begitu, dia merasa agak tidak puas. Bagaimanapun juga, Zhao Ping sudah meracun mereka dan menggunakan metode yang memalukan. Apakah seseorang seperti itu bisa menjadi panglima perang dari sebuah pasukan? Namun, Zhao Ping tidak keberatan. Jika Anda tidak yakin sekarang, akan ada saatnya ketika Anda akan menjadi sangat yakin. Mari kita biarkan waktu menjadi saksi. Zhao Ping batuk dua kali dan berdiri lalu berkata, sekarang Zuo Zigang adalah bawahan Mengru dan Wen Qi adalah adik Wen Hui, maka desa angin hitam ini tidak bisa dikalahkan. Walaupun saya tidak bisa mengalahkannya, tapi kalian tidak boleh menjadi bandit lagi. Kita tidak boleh meminta uang keamanan lagi, entah itu diperhalus bahasanya menjadi biaya pemukiman atau biaya pemindahan. Ah, Zuo Zigang, terbelalak, tanpa uang pemindahan dan tidak menjadi bandit, bagaimana kita bisa hidup? Ada lebih dari seratus orang di desa angin hitam ini. Kita tidak bisa minum angin barat laut setiap hari, kan? Kalian semua memiliki tangan dan kaki sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Zhao Ping berkata dengan marah, ada lahan kosong di mana-mana di desa angin hitam ini. Jika kalian bercocok tanam dan menanam tumbuhan makanan sedikit saja, bukankah itu sudah cukup untuk kalian makan? Saya, Zuo Zigang hampir menangis tapi tidak ada air mata. Dia seorang bandit. Pernahkah Anda melihat seorang bandit bercocok tanam? Zhao Ping juga menyadari hal ini, dan kemudian menambahkan, tentu saja, bercocok tanam adalah cara yang paling kiku. Sebagai bawahan pasukan elang terbang, kita seharusnya berada di medan perang, jadi saya mendirikan biro pengawalan. Mulai sekarang, Anda akan memimpin semua orang di desa angin hitam ini untuk bergabung dengan biro pengawalan dan menjadi pengawal pribadi saya. Apa hubungannya dengan medan perang? Zuo Zigang bertanya, sekarang agen pengawalan kita tidak melakukan pekerjaan pengawalan, itu terutama tentang pelatihan. Zhao Ping menjelaskan, Singkatnya, saya melatih pasukan saya dengan nama agen pengawalan. Jika tidak, melatih secara pribadi adalah tindakan yang bisa dipidanakan. Kami tidak bisa melanggar hukum Dawei dan digunakan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Sulit bagi kita untuk membela diri. Bukankah jenderal memiliki hak untuk melatih pasukan? Zuo Zigang berkata, dia memiliki talismen elang terbang dan harimau dengan karakter, Liu, yang terukir di atasnya. Itu adalah hadiah dari Kaisar. Dengan itu, jika kita membangun sebuah tim dari 5.000 orang, tidak ada yang berani membuat komentar sembarangan. Tidak peduli sebagus apa pasukan elang terbang, tidak akan banyak berarti. Liu Mengru berkata, Lihatlah desa angin hitam kalian, ada lebih dari 100 orang, tetapi suami saya bisa menundukkan kalian hanya dengan satu orang saja. Tidak peduli berapa banyak orang seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa menjadi anggota pasukan elang terbang. Saya, Zuo Zigang begitu tertekan sehingga wajahnya memerah dan lehernya menjadi tebal, dan dia hanya bisa mengatakan dengan marah, itu yang digunakan oleh orang bijak, tapi dia meracuni kami. Kalian telah bertugas sebagai prajurit begitu lama dengan sia-sia. Liu Mengru berkata dengan marah, bagaimana dengan trik kotor itu? Selama itu bisa mengalahkan musuh, itu adalah metode yang baik. Kalian masih belum cukup cerdas. Ketika kelas literasi suami saya dimulai, kalian akan menjadi baik pertama siswa. Eh, masih akan sekolah. Zuo Zigang terbelalap. Mengapa tidak? Tanya Liu Mengru. Pasukan tempur yang baik tidak cukup hanya dengan keberanian dan tekat, namun juga butuh strategi, jawabnya. Sekarang pasukan tempur elang terbang sudah kolaps, sudah tidak bisa digunakan lagi. Kamu akan jadi komandan yang fokus melatih. Kamu tidak boleh membantah. Ya, saya akan menaati perintah Anda, jawab Zuo Zigang, melihat Liu Mengru marah dan tidak punya pilihan selain menurut. Namun, Wen Qi yang berdiri di sampingnya menjadi tertarik, apakah saya masih bisa belajar? Bolehkah saya ikut? Saya ingin pergi sekolah, dan apakah saya bisa mengikuti ujian kecerdasan? Tanya Wen Qi. Wen Qi, apa yang kamu pikirkan? Wen Hui memukulnya di belakang kepala dengan marah. Tujuan menjalankan sekolah adalah untuk melatih orang yang berguna. Mengapa kamu ingin mengikuti ujian? Menjadi seorang pejabat, jawab Wen Qi dengan tegas. Keluarga kita dibantai oleh Dr. Feng Anjing dan Hakim Daerah Anjing. Saya harus membalas dendam ini. Hanya dengan memasuki karir sebagai pejabat kita bisa menghukum. Mereka, suami saya sudah membalas setengah dendam keluarga kita, kata Wen Hui. Ayah dan anak dari keluarga Feng telah dikirim ke penjara oleh suami, dan mereka akan dibunuh dan dikirim ke angkatan bersenjata pada tanggal yang akan datang. Sedangkan Hakim yang kejam itu, dia dipromosikan menjadi Hakim di daerah Pingian. Bahkan jika suami ingin membalas dendam padanya, dia harus membangun kekuatannya terlebih dahulu. Kamu harus belajar dengan tekun bersama suamiku Tuan Zhao Ping di masa depan. Saya harap kamu bisa membalas dendam bagi keluarga kita dengan tanganmu sendiri. Saya Wen Qi, saya siap mendengarkanmu dan menuruti perintahmu, jawab Wen Qi dengan tegas, sambil mengangguk berat. Sementara itu, ia juga berterima kasih kepada Zhao Ping, Tuan, terima kasih atas bantuan Anda dalam menghukum keluarga Feng dan anaknya. Kita semua satu keluarga, tidak perlu begitu sopan. Setelah itu, Zhao Ping berbicara kepada Zhuo Zigang, Zhuo Zigang, Desa tiruanmu ini pasti tidak stabil, bukan? Marilah kita membersihkannya saat kita semua di sini. Bunuh mereka yang pantas dibunuh, dan usir mereka yang pantas diusir dari pegunungan. Kita akan mendirikan sebuah biro pengawalan. Semua pengawal harus satu tekat dan tidak boleh ada yang setengah hati. Apakah kau mengerti? Saya mengerti, jawab Zhuo Zigang, bos kedua sudah dibunuh oleh Anda. Yang masih tidak stabil sekarang adalah bos keempat dan kelima. Kami menyerah, kami bersedia tunduk pada Tuan, dan kami tidak akan pernah memiliki pikiran untuk mengkhianati lagi. Dalam keadaan yang seperti ini, ada seorang jenderal, seorang selir, dan seorang pimpinan baru yang hebat, keduanya ketakutan sampai mati. Bagaimana bisa berani menunjukkan ketidakpat Tuhan saat dipanggil dengan hanya nama mereka saja pada saat ini? Ham, selama kami mempekerjakan orang, kami akan memantaumu sementara waktu untuk melihat bagaimana perilakumu di masa depan, kata Zhuo Zigang dengan dingin. Jika kamu memuaskan saya, tidak hanya kamu bisa bertahan hidup, tetapi mungkin kamu juga bisa menjadi seorang perwira. Jika kamu masih setengah hati, kamu harus berhati-hati dengan kepalamu. Ya, ya, kami pasti akan patuh, jawab keduanya dengan cepat. Master ke-6 dan ke-7 keduanya merupakan anggota keluarga mereka sendiri. Master Ruan Wendy akrab dengan sang jenderal dan bisa dianggap sebagai bagian dari mereka sendiri. Zhuo Zigang sama sekali tidak memperhitungkan mereka. Boss ke-3 adalah orang yang lunak. Dia hanya peduli tentang uang dan makanan dan tidak ikut campur dalam perselisihan vaksi. Tetapi desa Heifeng saat ini bukan lagi Heifeng seperti dulu. Di sini, hanya ada satu suara dan tidak ada netralitas. Boss ke-3 hanya bisa mengekspresikan kesediaannya untuk menyerah kepada Zhuo Zigang. Dengan cara ini, kepala seluruh desa angin hitam sepenuhnya bersatu, tanpa pikiran yang terbelah. Ketika anggota semua pimpinan sudah menyerah, para bandit kecil tidak lagi memiliki kata-kata. Mereka secara bulat memilih untuk mendukung bos besar dan hanya mengakui bos besar. Zhuo Zigang mendorong Zhao Ping keluar lagi dan meminta semua orang untuk mematuhi perintahnya di masa depan. Tidak ada yang berkeberatan. Kepada siapa perintah harus didengarkan. Jika kamu bisa mengurus makanan, cukup bayar sejumlah uang untuk penyelesaian di akhir bulan. Pada saat ini, Xia Kuan juga tiba dengan pasukan besar. Zhao Ping membahas dengan dia dan mulai mengumumkan rencana. Pertama-tama, hapuskan gelar bandit. Mulai sekarang, semua orang akan menjadi pengawal dan warga yang baik. Tuan, bagaimanapun kami semua adalah bandit. Wenqi mengangkat keraguan, kami sudah terdaftar di pemerintah, bagaimana kami bisa menjadi warga yang baik. Kita akan membicarakannya nanti. Kalian perlu mendengarkan, pengaturan saya terlebih dahulu, kata Zhao Ping menggelengkan tangannya untuk menghentikannya dan melanjutkan pengumuman. Kedua, semua anggota desa Heifeng berpartisipasi dalam pelatihan. Mereka yang lulus ujian bisa menjadi pengawal Biro Pengawalan Desa Siping. Gaji mereka tiga kali makan sehari dan 200 koin per bulan. Begitu banyak. Zuo Zigang terkejut dan berkata, Tuan, dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang? Bisakah Anda tidak mengganggu saya bicara? Zhao Ping berkerut kening dan berkata, Baiklah saya akan mendengarkan. Zuo Zigang mundur beberapa langkah, tidak berani mengatakan apapun lagi, menyebabkan para bandit tertawa. Zhao Ping tidak peduli dan melanjutkan, saya berbicara tentang orang yang berkualifikasi yang bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Apa itu orang yang berkualifikasi? Kelayakannya akan dinilai oleh Xia Kuan. Dia adalah pemimpin pengawalmu dan pemimpinmu secara langsung. Mulai sekarang, semua pelatihanmu akan berada di bawah kendalinya. Terakhir, saya menunjuk Zuo Zigang sebagai wakil kepala Biro Pengawalan, dengan gaji 3 kali makan sehari dan 400 uang tunai sebulan. Dan terima tantangannya. Jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkannya, maka posisi wakil kepala pengawal akan diambil oleh orang yang mengalahkannya. Kakak Ping, saya bisa mengalahkannya, kata Li Hu berdiri. Hu Zi, apa kamu sedang bercanda? Zhao Ping berkata dengan marah. Aku tidak bercanda. Li Hu menyentuh kepalanya dan berkata bodoh. Kakak Ping bilang bahwa jika kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa menjadi wakil kepala pengawal dan menerima bagian manfaatnya. Aku tidak menginginkan jabatan wakil pengawal, aku hanya menginginkan perlakuan yang dia dapatkan. Kamu bisa memberiku 400 uang tambahan setiap bulan dan memberiku makanan yang lebih lezat untuk setiap makan. Terutama ayam pedas yang kamu sebutkan terakhir kali, aku sudah lama menginginkannya. Kamu, Zhao Ping menunjuknya, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi Zuo Zigang senang dan menyetujui langsung, Tuan, kamu baru saja mengatakan bahwa setiap orang yang hadir bisa menantangku, dan aku menerima tantangannya. Dia baru saja dipukuli oleh Li Hu. Meskipun ada alasannya, dia masih menolak untuk menerimanya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalasnya kembali dengan cara yang lurus, bagaimana bisa dia melepaskannya. Aku, Zhao Ping bahkan lebih bingung. Dia telah melihat orang yang mencari kematian, tapi dia belum pernah melihat seseorang begitu bersemangat untuk mencari kematian. Dia baru saja memilih seorang wakil pengawal, dan dia sudah direpotkan oleh Li Hu dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin dia meyakinkan publik di masa depan? Zuo Zigang, kamu tidak sebanding dengannya. Liu Mengru juga menghentikannya. Tidak ada pengecut di antara pasukan elang terbang. Mereka berani bertarung tidak peduli seberapa kuat lawannya. Zuo Zigang berkata dengan bangga, Baiklah, 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 pergi cari tempat dan bertarunglah. Liu Mengru tidak mau repot-repot memperhatikannya. Para perwira dan prajurit pasukan elang terbang agak tidak terkendali. Biarkan mereka menderita beberapa kerugian dan mendapatkan pengetahuan. Ada terlalu banyak orang di ruang rapat dan tidak mungkin untuk tampil, jadi Zuo Zigang membawa Li Hu ke lapangan bela diri. Semua orang mengikuti. Sebuah lingkaran dibentuk untuk mereka berdua bertarung di dalamnya. Tapi Li Hu berkata dengan jijik, Membosankan bertarung dengan kamu sendirian, Mengapa kamu dan bos besar Heifeng lainnya tidak bertarung bersama? Bagaimana kamu berani meremehkanku? Zuo Zigang berkata dengan muram. Bukan aku meremehkanmu, Tapi aku ingin menghasilkan lebih banyak uang. Li Hu tertawa, Biarkan mereka datang bersama denganmu bertarung denganku, Dan aku akan menerima pertarungan melawan orang banyak sekaligus. Kamu lewati levelku dulu dan kemudian kita bicara lagi. Zuo Zigang sangat marah sehingga menyerang Li Hu dengan tinjunya yang seberat karung pasir. Li Hu langsung menggunakan tinju pelindung. Lengan kiri berada di depan dada, Dan tangan kanan mengumpulkan kekuatan dan menyerang Zuo Zigang langsung di dada. Hanya dengan satu gerakan, Zuo Zigang terdorong mundur. Aku bilang, Jika kamu tidak bisa, Kalian harus menyerang bersama-sama. Li Hu mengambil sikap Tai Chi dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku kurang hati-hati tadi, Mari coba lagi. Zuo Zigang tidak puas dan berlari lagi menuju Li Hu, Bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Namun, Serangannya masih bisa patahkan dan dipantulkan oleh Li Hu. Wen Qi tidak tahan lagi dan buru-buru menyerang untuk membantu bos. Keduanya bekerja sama menyerang dari depan dan belakang. Namun, Li Hu berbalik dan menendang Wen Qi secara diagonal. Kemudian ia mengubah gerakannya dan meninju Zuo Zigang. Gerakannya sangat kohesif sehingga Zhao Ping terpanah sejenak. Aku harus mengagumi Li Hu dalam hatiku. Dia benar-benar berbakat dalam belajar seni bela diri. Semua orang belajar tai chi yang sama setiap hari, Bahkan gurunya sudah belajar selama bertahun-tahun, Tetapi ia bahkan tidak bisa menggunakan sepersepuluh dari kekuatan tempur Li Hu. Selain itu, Zhao Ping hanya mengajarkan versi sederhana dari delapan gerakan tai chi Yang diajarkan oleh guru pendidikan Jasmine Zhao Ping Selama sesi belajar di sekolah semasa kecil di dunia modern. Tapi menjadi istimewa di tangan Li Hu. Tak terduga, ia mampu memetik rahasia dari versi gerakan sederhana ini, Dan berdasarkan pemahamannya sendiri, Ia menambahkan banyak gerakan lain. Tai chi-nya, yang dapat digunakan untuk maju dan menyerang, Dan mundur dan bertahan, Telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam novel seni bela diri, Ini sepenuhnya seperti seorang master besar. Melihat bahwa keduanya menyerang bersama, Wen Qi tidak sebanding dengan Li Hu, Jadi ia memanggil bos ke-enam lagi. Pemimpin ke-empat dan ke-lima tidak lagi berani diam. Bos mengatakan sebelumnya bahwa jika kinerja Anda bagus, Anda akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi perwira pasukan, Tetapi jika Anda berkinerja buruk, Anda akan dibunuh. Menjadi perwira tidak berani dipikirkannya. Terlalu muluk-muluk, Yang terpenting adalah untuk sekedar menyelamatkan kepala mereka. Bukankah ini saatnya bagi mereka untuk beraksi? Kedua pemimpin itu saling memandang dan melompat ke dalam lingkaran pertarungan. Dari tujuh pemimpin desa Heifeng yang tersisa, Karena pemimpin kedua meninggal, Dan pemimpin ketiga tidak tahu berkelahi. Lima pemimpin yang tersisa semuanya naik ke atas panggung. Lima orang mengepung Li Hu. Namun, Li Hu, bagaikan harimau yang turun gunung, Bergerak ke sana kemari, Menumbangkan semua lima orang dalam lima gerakan. Kemudian ia menggelengkan kepala dan menghela nafas, Masih terlalu lemah. Dengan kemampuan sekecil itu, Bagaimana kalian berani mengambil alih gunung dan menjadi raja? Zuo Zidang dan yang lainnya memerah dengan malu. Dia juga sangat menyadari bahwa kesenjangan antara dirinya dan yang lainnya dengan Li Hu Hanyalah masalah debu dan lumpur. Meskipun Zhao Ping tidak meracuni mereka, Dengan hanya mengandalkan kekuatan Li Hu saja, Satu orang bisa menaklukkan desa angin hitam mereka. Zuo Zidang yakin akan kekalahan tersebut. Dia mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari Zhao Ping Dan menolak menjadi wakil kepala badan pengawal. Apa yang salah denganmu? Sebelum Zhao Ping bisa bicara, Li Hu menjadi tidak puas. Aku hanya mengatakan, Aku hanya ingin gajimu, bukan posisimu. Kau akan tetap menjadi wakil pengawal badan. Berikan aku empat ratus koin setiap bulannya. Dan kau, berikan aku dua ratus koin setiap bulannya. Jangan lupa, atau aku akan menghajar kalian. Setelah mengatakan itu, Li Hu juga mengangkat tinjunya. Zhao Ping ingin menangis tapi tidak ada air mata. Dia segera berdiri untuk menyelesaikan masalah. Saudaraku agak sedikit tidak waras, Dan dia sering melukaimu dengan kata-katanya. Aku akan meminta maaf kepada semua orang atas namanya. Pertandingan bela diri tadi hanya lelucon. Kau masih akan tetap menjadi wakil kepala pengawal, Dan perlakuan upahmu akan tetap diberikan padamu. Aku akan memberikan kompensasi lain kepada Hu Zinanti. Tuan, apakah kau meremehkan kami? Zuo Zigang langsung mengundurkan diri, Kau pikir kami tidak mampu menerimanya. Bukankah hanya empat ratus koin per bulan? Aku, Zuo Zigang, Sudah menjadi kepala keluarga bandit begitu lama, Jadi aku masih bisa punya sedikit uang tabungan, Jadi kau tidak perlu kasihan padaku. Meskipun dia yakin kekuatan dan kemampuan dengan Li Hu, Dia masih merasa malu terhadap Zhao Ping. Masalah meracuni Zhao Ping untuk membius mereka masih mengganjal di pikiran mereka. Tetapi begitu Zuo Zigang selesai berbicara, Liu Mengru langsung memberinya sebuah tongkat. Zuo Zigang tidak siap dan terjatuh di lututnya di tanah. Liu Mengru berkata dengan dingin, Jika kau berani tidak hormat kepada suamimu lagi, Aku akan menghancurkan kakimu. Ya, Zuo Zigang menjawab dengan hormat. Zhao Ping melanjutkan, Karena kalian semua pria yang mampu menerima kekalahan, Maka ikuti saja apa yang dikatakan Hu Zi dan berikan perlakuan padanya, Tetapi kalian masih harus melanjutkan pekerjaan, Jangan sekali-kali berpikir untuk malas. Ya, dipaksa oleh kekuasaan sang jenderal, Zuo Zigang tidak lagi menentang dan mengangguk setuju. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya bereaksi dan menatap Li Hu dengan kaget. Terlalu kuat, Siakuan, Yunman dan lainnya pernah melihat kemampuan Li Hu, Jadi mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, mereka sering berlatih bersama dan sudah terbiasa dipukul oleh Li Hu. Tetapi pengawal lain di badan pengawal berbeda. Mereka semua berasal dari desa-desa di sekitar, Dan sebagian besar dari mereka mengenal Li Hu dan tahu bahwa dia adalah orang yang bodoh dan tolol. Zhao Ping selalu membawa Li Hu bersamanya. Semua orang pikir itu karena hubungan antara Li Zhou dan bibi keempatnya. Dua keluarga itu bertetangga, Dan Li Zhou sering membantu Zhao Ping membawa barang dari kabupaten, Jadi Zhao Ping juga membantu mereka. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Li Hu bisa begitu memiliki rahasia dan mahir dalam berkelahi. Tidak heran dia dan Zhao Ping tidak terpisahkan. Mulai sekarang, mereka harus memberi tahu para wanita di rumah untuk tidak mengomel dan mengejek tentang kebodohan Li Hu. Akan buruk jika membuat Li Hu marah dan mungkin gigi depannya bisa dicabut. Hal yang paling mengejutkan tentu saja adalah para perampok di desa angin hitam. Saat itu, Sang Kepala desa membawa Tuan Pimpinan ke-7, Dan keduanya menyerang seluruh desa mereka dan membuat orang-orang ini memperlakukan Sang Zuo Zigang sebagai dewa. Saya pikir dia adalah orang yang paling kuat. Tetapi sekarang Sang Kepala memimpin dan semua wakil pimpinan, Mereka dikalahkan dengan sangat mudah, bahkan tidak bertahan semenitpun. Ini menunjukkan kekuatan Li Hu. Semua orang menatap Li Hu dengan kagum. Bahkan ada sedikit rasa iri. Jika mengikuti Tuan Zhao, mungkin berpeluang bisa menjadi seseorang seperti Li Hu di masa depan. Bagaimanapun juga, jika berlatih setiap hari, bahkan jika kalah dari Li Hu sekalipun tetap masih mungkin mengalahkan Bos Zuo Zigang, Dan berpeluang bisa dipromosikan menjadi wakil pemimpin badan pengawal, dan bahkan gaji akan jadi dua kali lipat. Semua orang mendorong diri mereka sendiri di hati mereka, sebagai motivasi. Di dunia saat ini, ada pertikaian terus-menerus, dan uang dan makanan adalah hal dasar untuk bertahan hidup. Para perampok juga mulai menanyakan situasi pelatihan kepada pengawal badan di sekitarnya, Sehingga mereka bisa mengetahui detailnya lebih awal dan membuat persiapan lebih awal. Saatnya merayakan pertemuan teman lama dan kenalan saling mengenal lebih baik dan lebih akrab. Kebetulan waktu makan malam datang, jadi Li Hu mengru meminta Zuo Zigang untuk menyiapkan makanan dan minuman. Hidangan cukup beragam, termasuk ayam, bebek, dan ikan. Tentu saja, anggurnya bukan anggur akasia, tetapi beberapa anggur rendahan, stok lama dari desa setempat. Karena masih ada hal-hal yang harus dilakukan, Zao Ping meminta semua orang untuk minum sedikit. Wenqi bertanya padanya apa yang terjadi, dan Zao Ping tersenyum dengan misterius dan berkata, Bukankah Anda bertanya sebelumnya bahwa perampok bukanlah orang baik dan tidak bisa menjadi anggota badan pengawal? Maka kita akan merampok kantor pemerintah kabupaten, membunuh bupati, dan mengembalikan status Anda sebagai warga negara yang baik. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Merampok kantor pemerintah kabupaten, membunuh bupati. Mereka juga menginginkannya begitu, tetapi mereka benar-benar tidak berani melakukannya. Bupati adalah pejabat sejati tingkat ketujuh di pengadilan Kekaisaran. Membunuhnya akan menjadi pemberontakan. Siapa yang bisa menanggung konsekuensinya? Tepat ketika semua orang terkejut, seorang perampok kecil masuk dengan tergesa-gesa dari luar dan melaporkan dengan keras. Tuan, ini tidak baik. Beberapa tentara dan prajurit datang. Apa? Semua orang terkejut lagi dan menatap Zao Ping. Sekarang bahwa dia adalah pemimpin desa angin hitam, semua orang ingin melihat bagaimana dia akan bertempur dalam pertempuran ini. Namun, perkataan Zao Ping membuat semua orang tercengang lagi. Jangan menghalangi mereka, bukakan pintu untuk menyambut mereka. Bagaimana bisa? Semua orang kembali terkejut. Kita semua adalah perampok. Tentara dan prajurit datang. Alih-alih memimpin kami untuk merespons musuh. Anda memerintahkan harus membuka pintu untuk menyambut mereka. Apakah Anda ingin tentara dan prajurit menangkap kita semua sekaligus? Melihat keraguan semua orang, Zao Ping menjelaskan, Sebelum saya datang menyerang desa angin hitam, saya menghubungi pemerintah dan meminta mereka datang untuk menumpas para perampok. Saya tidak mengharapkan mereka datang begitu cepat. Anda benar-benar mengundang tentara dan prajurit untuk menumpas kami. Wenqi tidak bisa berkata-kata, Apakah Anda mencoba untuk memikat serigala? Wenqi berhenti sejenak dan menatap Tuan Ruan Wendy. Ruan Wendy mengingatkan, membiarkan serigala masuk ke rumah. Benar, Wenqi melanjutkan, Tuan, Anda sedang mengundang serigala ke rumah. Mengapa tidak? Zao Ping berkata, Anda adalah perampok. Jika saya tidak menumpas Anda, siapa yang akan Anda tindas? Kalian makan dulu, saya akan keluar untuk memeriksa situasi. Makan, ketika tentara dan prajurit datang, siapa yang masih bisa makan? Bagaimana jika bukan seseorang yang Anda kenal? Apakah Anda tidak harus bersiap-siap? Semua orang juga meletakkan sumpit mereka dan mengikuti Zao Ping keluar dari gerbang desa. Di kaki gunung, memang ada sekelompok tentara dan prajurit. Pemimpinnya adalah Sutian Hua, diikuti oleh Ki Liang. Di belakang mereka adalah para tentara dan prajurit. Mereka dikatakan sebagai tentara dan prajurit, tetapi sebenarnya mereka bukan tentara dan prajurit sejati. Hanya ada sekitar 30 orang. Sekitar 30 orang sisanya adalah prajurit kabupaten dan provinsi. Sutian Hua pergi ke desa Siping terlebih dahulu dan mengetahui bahwa Zao Ping tidak ada di sana, bahkan Siakuan dan yang lainnya. Dan dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Diperkirakan bahwa Zao Ping berada di sini untuk menumpas para perampok. Meskipun tidak cukup banyak jumlah pasukan, Sutian Hua tidak punya pilihan selain memimpin orang-orangnya ke desa angin hitam. Mencoba untuk menyelamatkan Zao Ping. Bahkan jika rencana penindasan perampok gagal, Zao Ping tidak boleh membuat kesalahan apapun. Itu adalah asistennya yang terbaik untuk menyenangkan Kaisar. Dia bergegas maju dan tidak menemukan apapun yang tidak biasa. Namun, Kiliang di sisinya bertanya-tanya, Tuan Su, ada yang tidak beres? Ada apa? Su Tian Hua bertanya, Kita telah berada di pegunungan begitu lama, mengapa kita tidak menemukan seorang pun perampok? Kiliang menyatakan keraguannya, tidak ada yang bahkan keluar untuk menghadang. Ini tidak normal. Kita adalah para perwira dan tentara, dan kita membawa bendera kabupaten. Para perampok mungkin ketakutan sampai mati. Su Tian Hua berkata, Dalam hal ini, mari kita maju dengan kecepatan penuh. Siap. Kiliang tidak kembali kenalurinya untuk waktu yang lama. Jika para perampok benar-benar takut pada para perwira dan tentara, bagaimana mereka berani menduduki gunung dan menjadi raja? Tapi siapa yang tidak takut dengan Su Tian Hua, orang yang populer di sisi Kaisar? Kiliang tidak bisa melawan dia dan hanya bisa menuruti perintahnya. Tapi dia tetap waspada dan mengikuti Su Tian Hua dengan cermat. Dalam kejadian kecelakaan apapun, keamanan Su Tian Hua harus dipastikan dan diutamakan. Dengan cara ini, sekelompok 60 atau 70 orang tiba di benteng gunung, dan kemudian melihat lebih dari 200 orang berkumpul di sana. Tidak, ada perampok. Kiliang terkejut, dan ada begitu banyak orang. Mari kita lari dengan cepat. Tanpa memberikan kesempatan kepada Su Tian Hua untuk berbicara, dia menarik orang lain dan melarikan diri. Su Tian Hua juga terkejut. Ada lebih dari 200 perampok di desa, dan mereka sedang menunggu perintah. Tidak ada perbedaan bagi mereka yang berjumlah 60 atau lebih orang yang bergegas ke desa Heifeng selain untuk mati. Dia berlari lebih cepat dari Kiliang. Pemimpinnya lari, dan para perwira dan tentara tidak lagi berniat menumpas para perampok, jadi mereka semua berbalik dan lari. Lebih dari 60 orang menjadi kacau. Saling mendorong, saling menindi Anda, keadaan penuh kekacauan. Beberapa orang bahkan terdesak masuk ke lobang dan bergulingan di tempat. Pemandangan itu sungguh lucu sekaligus memilukan. Ini, ketika Zhao Ping melihat adegan ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah mereka ini para perwira dan tentara? Ini agak terlalu kekanak-kanakan. Liu Mengru juga jadi mengernyitkan dahi. Dengan disiplin militer yang buruk seperti ini, tidak mengherankan bahwa bahkan para perampok pun tidak bisa ditumpas. Sudah saatnya Departemen Militer Dinasti Dawei direorganisasi. Wen Qi, di sisi lain, menunjuk adegan kacau itu dan tertawa, hahaha, saya merasa sangat lucu sekali dan merasa perlu tertawa keras. Hanya para pengecut ini, mereka masih ingin menghancurkan kita. Memalukan sekali. Tuan Su, jangan lari, ini semua adalah orang kita sendiri. Zhao Ping mengenali Su Tianhua dan berteriak keras. Om, Su Tianhua, yang sedang melarikan diri, mendengar suara ini dan tiba-tiba merasa sedikit familiar. Dia berhenti, ingin mendengarkan dengan seksama. Namun, Qi Liang di sampingnya menjadi tidak sabar, Tuan Su, apa yang kamu lakukan? Kita sekarang sedang berlari untuk bertahan hidup, jangan berpikir tentang hal lain. Tidak, saya baru saja mendengar seseorang memanggil saya, Su Tianhua menjelaskan. Siapa lagi yang mengenal Anda di sini selain saya? Qi Liang berkata tanpa bicara. Ayo cepat, ketika para perampok mengejar kita, kita tidak akan punya kesempatan. Untuk melarikan diri, Su Tianhua juga merasa hal itu mustahil. Dia belum mengambil jabatannya secara resmi. Jika dia tidak mengeluarkan dokumen penunjukan, bahkan Qi Liang tidak akan mengenalinya, apalagi para perampok yang bersembunyi di lembah. Ada yang salah dengan telingaku. Ketika aku kembali ke desa Siping nanti, aku mencari Zhao Ping dan memintanya untuk menyembuhkan telingaku. Saat sedang memikirkan Zhao Ping, suaranya terdengar lagi. Tuan Su, ini aku, Zhao Ping, jangan lari dan kembali segera. Zhao Ping, Su Tianhua tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah pegunungan. Sayangnya, ada kekacauan dari para tentara dan prajurit di bagian belakang, sehingga tidak bisa melihat situasi di sisi lain benteng gunung dengan jelas. Qi Liang masih memohon di sisinya, Tuan Su, oh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Hentikan lamunanmu, oke, kita harus segera melarikan diri. Tidak, saya mendengar Tuan Zhao memanggil saya, Su Tianhua menggelengkan kepala dan berkata, itu sarang perampok. Bagaimana Tuan Zhao bisa berada di sarang perampok? Selama ini, telinga Qi Liang merasa seperti hampir digaruk oleh nama Tuan Zhao. Dengan keterampilan medis yang luar biasa, dia menaklukkan wabah. Dia juga bersedia membeli biji yang sudah tumbuh dari para warga. Orang-orang di seluruh kabupaten Yunan hampir memandangnya sebagai dewa hidup yang menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Qi Liang menjadi penasaran dengan Zhao Ping dan ingin mengenalnya. Tetapi di depannya adalah desa bandit desa angin hitam, dengan 200 perampok berdiri di pintu gerbang. Itu adalah orang-orang gila pembunuh. Bagaimana Tuan Zhao bisa ada di sana? Su Tianhua memberikan penjelasan, Tuan Zhao datang untuk menekan para perampok satu langkah lebih dulu dari kita. Dia pasti telah berhasil menangkap desa Heifeng. Jika tidak, bagaimana kita tidak bertemu dengan seorang perampok pun di jalan menuju puncak gunung? Ayo cepat dan atur tim Anda, mari bermain melawan mereka. Meskipun Tuan Zhao tidak ada di sana, selama tim tidak bubar dan kita mundur sambil bertarung, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Qi Liang berpikir hal yang sama. Ada sekitar 60 atau 70 orang di bawah pimpinannya. Selain itu, mereka semua adalah perwira dan tentara, serta tentara dari kota dan kabupaten. Tidak peduli seberapa berani para perampok itu, mereka tidak akan berani membunuh para perwira dan tentara dengan mudah. Kemudian mulai merapikan tim. Dia adalah pejabat kabupaten kelas 8 dan pemimpin tim ini, jadi dia masih memiliki sedikit prestise. Selain itu, para perampok tidak mengirim pasukan untuk mengejar. Jadi tim segera dikumpulkan bersama. Tetapi lebih dari 10 orang telah terluka, dan beberapa bahkan terjatuh ke jurang kecil dan belum berhasil keluar. Qi Liang menghela nafas dalam hatinya. Bahkan sebelum pertempuran, mereka sudah kalah. Tim seperti ini masih ingin menekan para perampok. Tidak ada harapan. Sepertinya karir saya, sebagai pejabat kabupaten, telah mencapai akhir. Ketika berhasil pulang nanti, berhentilah segera untuk menghindari dituduh gagal menekan perampok. Tuan Zhao, apakah benar Anda? Su Tian Hua melangkah ke depan dan mengenali Zhao Ping dengan sekali pandang, dan berkata kaget mengapa Anda berada di sarang perampok. Sudah diamankan, kata Zhao Ping. Anda datang tepat waktu. Saya baru saja mengintegrasikan Desa Angin Hitam dan hendak merayakan kemenangan saya. Anda datang. Apakah Anda lapar? Masuklah dan makan dengan cepat. Hahaha, baiklah, saya juga kebetulan lapar, tawa Su Tian Hua. Ketika dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Qi Liang. Tuan Su, hati-hati dengan penipuan, peringatkan Qi Liang. Ada apa? Su Tian Hua menatap dan memarahi, ada apa denganmu? Seorang pejabat kabupaten, lari ketika Anda bertemu perampok. Sekarang perampok sudah dieliminasi oleh Tuan Zhao, Anda mengatakan ini penipuan. Apakah Anda masih layak menjadi pejabat kabupaten? Aku, Qi Liang ingin menangis tapi tak ada air mata. Layak. Saya juga sebenarnya ingin memberikan kontribusi yang terbaik. Pejabat kabupaten seharusnya memiliki 1.500 tentara di bawah komandonya, dan saya. Hanya ada puluhan orang, itu pun tua, lemah, sakit, dan cacat. Sudah bagus jika saya bisa bertahan hidup dengan hanya beberapa orang bawahan, jadi apalagi yang bisa Anda harapkan dari saya. Namun, dia hanya mengeluh dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya terbuka. Untuk memastikan keselamatan Su Tianhua, Qi Liang secara pribadi memimpin tim dan memilih beberapa tentara pemerintah yang tinggi dan kekar untuk mengikutinya. Saat dia mendekat, Su Tianhua melihat Liu mengru. Dia membeku. Dia berhenti dan melihat Liu mengru dengan serius. Lalu dia jatuh berlutut di tanah. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Qi Liang di sebelahnya juga berlutut. Dia bahkan mulai memohon belas kasihan. Tuan Pahlawan, tolong maafkan nyawa saya. Kami tidak bermaksud mencoba menekan para perampok. Kami hanya melakukan formalitas karena tekanan. Kami akan pergi sekarang. Setelah Qi Liang selesai berbicara, dia menarik Su Tianhua dan hendak pergi. Ketika para tentara yang dipimpinnya melihat mereka berlutut, mereka berbalik dan lari menjauh. Pergilah dari sini. Su Tianhua menggoyangkan Qi Liang dengan tidak sabar. Dia memberi hormat kepada Liu mengru dan berkata dengan hormat, Saya tidak tahu bahwa Jendral Fei Ying berada di sini. Tolong maafkan saya telah mengganggu Anda. Su Tianhua terbebas dari penghormatan. Liu mengru maju untuk membantu pria itu bangun dan berkata dengan senyum, Pasukan elang terbang sudah dibubarkan lama, dan Jendral elang terbang juga sudah meninggal dalam pertempuran. Orang yang berdiri di depan Anda sekarang adalah Liu mengru, istri Tuan Zhao. Aku hanyalah seorang wanita desa. Dia tidak pantas menerima penghormatan seperti itu dari Master Su, istri Tuan Zhao. Su Tianhua melihat Zhao Ping dengan pandangan dalam. Dia tampaknya ingat bahwa Zhao Ping pernah bertanya kepadanya tentang Su Tianhua yang jelas-jelas telah mencemarkan wanitanya kaisar tapi masih hidup dengan baik. Mungkinkah dia juga? Qi Liang juga ikut terkejut lalu menatap Liu mengru dengan serius. Dia berkata dengan tidak percaya, apakah kamu Jendral elang terbang? Jendral Fei Ying sudah mati, dan saya hanyalah istri Tuan Zhao. Liu mengru memperbaiki. Tiba-tiba Su Tianhua bergerak dengan cepat dan geram, menendang Qi Liang menjauh, dan dengan marah berkata, Maaf nyonya, saya hanya salah mengenal orang, saya awalnya berpikir Jendral Fei Ying karena mirip. Su Tianhua berharap Liu mengru bisa memaafkannya. Qi Liang penuh dengan keraguan. Sikap tadi jelas untuk memberi penghormatan kepada Jendral Fei Ying. Dia adalah seorang pejabat kabupaten dan juga berasal dari militer. Hanya saja dia bukan anggota tentara elang terbang. Dia selalu iri dengan rekor tak terkalahkan tentara elang terbang dan ingin bergabung dengan tentara elang terbang. Sayangnya hal itu tidak mungkin. Setelah dia diberhentikan dari militer, dia ditempatkan untuk bekerja sebagai pejabat kabupaten kelas 8 di Kabupaten Yunan. Namun, dia hanya seorang pria kelas 8, dan diintimidasi menjadi hina oleh bupati kabupaten dan pejabat senior lainnya. Kalau bukan karena dunia yang buruk, dia sudah mundur dan pulang untuk bertani. Sekarang dia benar-benar melihat Jendral Fei Ying yang sebenarnya. Dan dia adalah istri Tuan Zhao. Dengan Jendral Fei Ying di sini, akan wajar jika mereka berhasil merebut desa angin hitam. Bahkan apa yang dilakukan Zhao, Ping sebelumnya dilakukan di bawah instruksi Jendral Fei Ying. Selain itu, bagaimana mungkin seorang pria kelas bawah bisa menjadi keberadaan yang seperti dewa di Kabupaten Yunan dalam waktu singkat. Bahkan prestasinya lebih keras dan hebat dari bupati kabupaten. Setelah memikirkan ini, Qi Liang menghela nafas lega. Dia juga berharap hal yang baik pada masa depannya. Mengikuti Jendral Elang terbang, mungkin suatu hari nanti dia akan dipergunakan kembali. Tuan Su, jangan hanya berdiri di situ seperti orang bodoh. Segera ikut kami masuk. Pesta telah disiapkan dan menunggu Anda untuk duduk. Zhao Ping menarik Su Tian Hua, yang terdiam, dan mengundangnya masuk. Dalam perjalanan, dia memperkenalkannya kepada Liu Meng Ru, Wen Hui, dan yang lainnya. Su Tian Hua juga memperkenalkan Qi Liang padanya. Kemudian Zhao Ping melihat Qi Liang, tetapi dia tidak menyatakan pendapatnya, hanya rasa jijik tergambar di wajahnya. Qi Liang melihatnya dengan jelas. Sarang rahasia bandit sudah berakhir dan dia merasa ditolak oleh Tuan Zhao. Jika dia membicarakan tentangnya kepada Jendral Fei Ying, masa depannya akan suram. Dia segera menjelaskan, Tuan Zhao, apakah menurutmu saya tidak pantas menjadi pejabat kabupaten? Um, Zhao Ping terdiam sejenak. Saya tidak mengatakan apa-apa, apa yang sedang Anda pikirkan. Namun, dia tetap memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, apakah menurutmu kamu layak? Sebagai seorang pejabat kabupaten, saya telah membiarkan tiga kelompok penjahat berkeliaran di Kabupaten Yunan untuk berbuat jahat dan merugikan warga pedesaan. Jika saya menjadi bupati, saya sudah memenggal kepalamu. Tuan Zhao, Anda tidak bisa menyalahkan saya atas ini. Qi Liang berkata dengan pahit, meskipun saya seorang pejabat kabupaten, saya hanya seorang pejabat tingkat delapan. Saya harus mematuhi perintah bupati. Beliau telah memindahkan semua perwira dan prajurit di bawah komando saya. Bahkan jika saya ingin menindas para penjahat, saya tidak berdaya. Su Tian Hua juga mengucapkan beberapa kata yang baik untuknya. Zhao Ping merasa lega, sungguh membosankan berdebat dengan seorang pejabat kabupaten, dan dia sedang dalam proses merekrut orang sekarang. Pasti ada sesuatu yang bisa didapat dari menjadi seorang pejabat kabupaten. Zhao Ping berencana untuk mengujinya dan bertanya, jadi, kamu pasti membenci bupati. Saya, Qi Liang tidak berani berbicara. Bagaimana cara menjawab ini? Benci, pasti membenci hingga ke inti. Tapi jika dia benar-benar menjawab seperti itu, jika hal itu sampai terdengar oleh bupati, dia, seorang pejabat kabupaten, mungkin akan dihukum bersama seluruh keluarganya. Meskipun sangat benci, Qi Liang tidak bisa mengatakannya. Zhao Ping melanjutkan, jika ada kesempatan bagi Anda untuk menghukum bupati, apakah kamu berani? Anda ingin menjadi bupati? Qi Liang bertanya retoris. Zhao Ping tidak menjawab, tapi menatapnya dengan dalam. Saya berani. Qi Liang berkata dengan bangga, untuk Jenderal Fei Ying, saya tidak akan ragu meskipun tubuh saya hancur berkeping-keping. Sambil berbicara, dia bahkan melempar pandangannya ke arah Liu Mengru secara khusus. Bu, Su Tian Hua mendekat dan menendang Qi Liang, berguncang dan hampir jatuh. Saya sudah memberi tahu Anda sejak tadi bahwa saya salah mengenal orang. Tidak ada Jenderal Elang Terbang di sini. Selain itu, Jenderal Elang Terbang sudah mati, Anda harus ingat hal ini. Ya, ya, saya mengatakan hal yang salah. Qi Liang segera mengubah pikirannya, bupati memanfaatkan jabatannya dan tidak pernah menganggap kami, para pelayan dan tentara denga serius. Beliau juga berusaha keras untuk menindas rakyat dan memperkaya diri sendiri. Sebagai bawahan saya sudah lama sangat membencinya. Jika ada kesempatan untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat, itu adalah kewajiban saya sebagai seorang pejabat. Bagus. Zhao Ping memuji, dalam hal ini, Anda bisa segera pergi. Kumpulkan segera bukti pidana huang Feng Nian, dan kita akan menyerangnya segera. Jika Anda berani maju untuk memberi kesaksian, Anda dapat terus menjadi pejabat kabupaten. Jika ada yang membocorkan informasi tersebut, Anda bisa memikirkannya sendiri konsekuensinya. Saya mengerti, mata Qi Liang berbinar. Zhao Ping memberinya kesempatan. Jenderal Fei Ying tidak menyangkal, itu berarti dia menyetujuinya. Saya harus tampil baik, menangkap huang Feng Nian, dan berdiri di barisan yang sama dengan Jenderal Fei Ying. Tentang membocorkan berita, Qi Liang bahkan tidak berani memikirkannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia lari secepat mungkin tanpa ikut bergabung makan. Pejabat kabupaten ini benar-benar tidak sabar. Zhao Ping melihat punggungnya yang melarikan diri dan tidak bisa menahan senyum pahit. Tuan Zhao, apakah Anda benar-benar berencana untuk bertindak melawan huang Feng Nian? Su Tian Hua berkata dengan khawatir. Um, Zhao Ping mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu mengapa biaya keamanan para perampok dinaikkan menjadi 50%? Mengapa? Itu karena huang Feng Nian. Zhao Ping berkata dengan marah, Yang Mulia Kaisar memerintahkan pembatalan pajak di Kabupaten Yunan tahun ini. Huang Feng Nian merasa tidak ada uang yang bisa diambil, jadi dia bersatu dengan para perampok dan menaikkan biaya akomodasi sipil menjadi 50%. 15% diberikan kepada para perampok, dan 35% lainnya akan masuk ke saku huang Feng Nian. Jika kita tidak menyingkirkan bencana ini sekarang, akan sulit untuk menghilangkannya begitu dia meninggalkan Kabupaten Yunan. Apakah ini benar? Su Tian Hua juga terkejut. Pajak nasional hanya 20%, tetapi huang Feng Nian berani meminta 35%. Mengapa dia begitu berani? Benar sekali, Zhao Ping mengeluarkan surat dan memberikannya kepada Su Tian Hua. Ini adalah surat yang ditulis oleh huang Feng Nian kepada Zuo Zigang. Tidak hanya desa Heifeng yang menerimanya, tetapi dua kelompok perampok lainnya juga menerima surat yang sama. Su Tian Hua dengan cemas berkata, meskipun ada bukti, huang Feng Nian adalah seorang bupati tingkat 7 yang terhormat. Jika Anda ingin membawanya ke pengadilan, Anda harus memiliki dokumen pemecatan dari Kementerian Personalia, dan kemudian Kementerian Hukum akan memimpin persidangan. Hanya jika bukti tersebut meyakinkan, dia bisa difonis bersalah. Ini akan menunda untuk waktu yang lama, dan saya khawatir akan menjadi malam yang panjang dengan banyak mimpi. Tidak perlu repot, cukup potong saja. Zhao Ping tersenyum dan berkata, dia melakukan kejahatan yang begitu keji. Jika Anda membunuhnya dan mengirimkan bukti kepada otoritas yang lebih tinggi, apakah otoritas yang lebih tinggi masih akan menyalahkan Anda? Saya pasti tidak takut. Su Tian Hua berkata dengan acuh tak acuh, jangankan hanya memenggal seorang bupati, bahkan jika saya harus memenggal Peng Yue, saya, Su Tian Hua, bisa kembali ke istana dengan aman. Zhao Ping tidak tahu bahwa ini agak sombong. Tapi dia mengakui Su Tian Hua. Dia jelas memiliki posisi tinggi di ibu kota dan dihormati oleh Kaisar, namun dia masih bisa bergaul dengan orang-orang di desa Siping. Sekarang setelah dia memahami karakter Huang Feng Nian, dia berani bertindak memenggal kepalanya, bahkan jika itu berarti menghina beberapa pejabat berpengaruh di pengadilan. Itu sudah cukup, saudara. Zhao Ping sangat senang, para perampok di sekitarnya juga bersemangat. Setelah menjadi perampok begitu lama, mereka terbiasa melihat para pejabat dan prajurit menghindari mereka. Sekarang, berencana untuk memenggal kepala bupati, hanya dengan memikirkannya saja menghidupkan. Semangat mereka, Wenqi bersemangat untuk mencoba pisau berkepala hantunya, seolah-olah bupati berdiri di depannya, menunggu untuk dipenggal kepalanya. Pada saat yang sama, dia juga berharap untuk membalas dendam keluarganya dengan mengikuti Tuan Zhao. Gurunya Ruan Wendy juga menunjukkan antisipasi. Memenggal kepala bupati, bukankah itu pemberontakan? Pemberontakan terdengar bagus baginya. Melawan Kaisar saat ini, bertemu leluhur keluarga Liao dalam kematian akan menjadi suatu kehormatan. Bahkan Liu Mengru melihat pria itu dengan penuh perasaan, terpikat olehnya. Memikirkan memenggal kepala bupati, adalah hal yang berat, sama beratnya memikirkan orang-orang desa Siping atas dampak yang akan ditimbulkan, tetapi setelah dipikirkan lebih dalam, bukankah Zhao Ping akan menyebabkan keguncangan di pemerintahan? Begitu pemerintahan terguncang, kekuatan tersembunyi akan muncul, dan kebenaran enam tahun yang lalu akan terungkap. Suaminya membuat rencana untuknya, sebagai wanita, wanita mana yang tidak akan mencintai seorang pria seperti itu. Zuo Zigang, setelah mengetahui bahwa Su Tianhua adalah pejabat baik yang ingin berbuat baik untuk rakyat, tidak lagi membenci citranya sebagai badut yang lari ketika menghadapi perampok. Sebaliknya, dia sering mengangkat gelas untuk Su Tianhua, membuat hidung Su Tianhua berbusa dengan ingus. Setelah bertahun-tahun sebagai pejabat pengecap anggur, ini pertama kalinya dia duduk dan minum dengan pemimpin perampok. Sebaliknya, ada perasaan kedamaian di hatinya dan kebahagiaan dengan orang-orang. Rasanya asing. Namun, orang-orang di bawah bereaksi dengan berbeda. Sebelumnya, Livu secara sendirian berhasil duel menghadapi para bos perampok bersamaan, yang membuat para perampok tidak bisa angkuh di depan pengawal. Tapi setelah tadi melihat para pejabat dan prajurit melarikan diri, mereka merasa lucu dan ingin tertawa lagi. Setelah minum anggur beberapa gelas, mereka tak terhindarkan menjadi sedikit mabuk dan membuat beberapa komentar sinis. Pejabat dan prajurit biasanya sombong-sombong, jadi bagaimana mereka bisa mentolerir hal ini? Itu menjadikan suasana sangat gaduh. Mari hentikan semuanya. Zuo Zigang berkata dengan marah, aku punya tamu dari jauh. Apakah begini cara kalian memperlakukan tamu? Buruan minta maaf. Kalian juga. Su Tian Hua memarahi para perwira dan prajurit, kenapa kalian berlari begitu liar tadi? Pemimpin Su, mereka bilang kami pengecut. Kita jelas akan menyerang benteng pada awalnya, tapi akhirnya kita bahkan tak berani masuk ke dalamnya, jadi lari ketakutan. Kami tidak terima dihina, jadi. Su Tian Hua geleng-geleng. Tidak ada yang tidak bisa dibanggakan. Wajah Su Tian Hua memerah karena kesal. Jika ia tidak bisa menghentikan saling ejek di antara mereka, ia bahkan ingin bergerak dan memukuli bandit-bandit ini dengan keras. Wajah Zhao Ping juga tidak terlihat begitu baik, dan ia bertanya dingin kepada pengawal, apa yang kalian banggakan? Seru. Yun Man masih asyik makan, dan berkata dengan sesal, sayangnya sudah keburu damai sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Lebih baik kalau tadi sempat bertempur. Kletak. Zhao Ping menamparnya di bagian belakang kepalanya dengan marah, desa Heifeng sudah bergabung dengan kita sekarang dan telah menjadi bagian dari Biro Pengawalan. Itu adalah bagian dari kita sendiri. Para perwira dan prajurit yang membantu kita menumpas bandit juga adalah orang kita sendiri. Masih ada dua kelompok bandit yang berbuat jahat di luar sana, tapi orang kita sendiri malah sudah saling ejek. Jika kabar ini menyebar, bukankah akan membuat orang lain tertawa terbahak-bahak? Kalian malah bilang enak dan seru. Yun Man gemetar ketakutan dan segera menutup mulutnya dan lari sembunyi ke belakang. Siakuan juga menyadari masalahnya dan segera berdiri dan mengakui kesalahannya. Kakak Ping, itu salahku. Aku tidak mempertimbangkan kepentingan bersama. Kamu memang salah. Zhao Ping berkata dengan dingin, sebagai kepala pengawalan, ketika masalah semacam ini terjadi secara internal, kalian malah diam dan menonton kesenangan. Ketika aku pulang, akan kubebankan tugas lebih berat dengan mengantarkan barang ke negara tetangga. Meskipun terlihat seperti hukuman, tetapi sebenarnya Zhao Ping memiliki motif yang egois. Lagi pula, latar belakang siakuan hanyalah seorang pemburu, dan kekuatan tempurnya masih terlalu lemah. Dengan bertambahnya jumlah pengawal, mungkin sulit baginya untuk meyakinkan pasukan. Latihan harus lebih ditingkatkan lagi. Lalu ia berkata kepada dua kelompok lainnya, sekarang kalian saling tidak terima satu sama lain, Mari kita adakan kompetisi. Kebetulan masih ada dua kelompok bandit di Kabupaten Yunan, jadi pergilah dan serang mereka. Siapapun yang berhasil membunuhnya pertama kali, berarti bukan pengecut. Dan ada hadiah tambahan, meskipun tidak banyak, hanya lima tael perak per orang. Jika kalian tidak bisa mengalahkannya, akan ada hukuman, dan gaji kalian akan dipotong separuh. Baiklah, Sutian Hua adalah yang pertama kali menyatakan sikapnya, kalian semua adalah perwira dan prajurit, dan merupakan prajurit yang dilatih oleh pengadilan kekaisaran. Apakah kalian yakin bisa mengalahkan para bandit? Yakin? Para perwira dan prajurit itu menjawab dengan tegak. Aku melarikan diri sebelumnya karena terlalu banyak orang di desa Heifeng. Ada lebih dari 200 orang di desa Angin Hitam, yang menakutkan untuk dilihat. Tetapi dua kelompok bandit lainnya tidak terlalu kuat, bahkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Ada 60 hingga 70 orang dari mereka, dan semuanya adalah perwira dan prajurit. Mereka memiliki senjata yang canggih di tangan mereka, jadi seharusnya tidak masalah untuk menyerang benteng. Apalagi, Zhao Ping juga menjanjikan setiap orang lima keping perak. Gaji tahunan mereka tidak begitu banyak. Uang dan sutra menggerakkan hati orang, dan selain itu, mereka semua memiliki rasa kemarahan di dalam hati mereka, jadi secara alami mereka setuju. Jika kalian menang, aku juga akan menggunakan uangku sendiri untuk memberikan masing-masing dari kalian lima keping perak sebagai hadiah tambahan. Sutian Hua juga menjadi tertarik, dan ikut menjadi donatur. Bukankah itu hanya sedikit uang? Menjual satu botol anggur akasia sudah lebih dari cukup. Banyak bandit menatap Zuo Zigang. Ketika Zuo Zigang hendak berbicara, ia dihentikan oleh Tuan Ketiga. Tuan, jangan membuat janji terlalu banyak dan muluk-muluk. Ada ratusan orang di desa kita, jika setiap orang mendapatkan lima keping perak, itu jumlahnya hampir seribu keping. Desa kita tidak akan mampu membayar sebanyak itu. Zuo Zigang terdiam. Tetapi melihat semangat para perwira dan prajurit yang tinggi, ia tidak bisa membiarkan para bandit merasa kecewa. Ia hanya bisa menelan ludah dan berkata, Jika mereka tidak bisa memberikannya, maka aku akan mengambilnya dari perbendaharaan pribadiku. Tuan, aku orang yang bertanggung jawab atas perbendaharaanmu, dan tidak ada uang di dalamnya. Tuan Ketiga berkata dengan cepat, Bagaimana bisa? Zuo Zigang terkejut dan berkata, Ketika aku masih menjadi kepala keluarga bandit desa angin hitam, Bupati Sialan itu memberiku 10 ribu keping perak. Sekarang sudah habis. Ya, kau juga tahu bahwa itu dulu. Sudah berapa tahun berlalu. Selain itu, kau telah melarang kami turun dari gunung untuk merampok selama bertahun-tahun, dan satu-satunya pemasukan adalah biaya penyelesaian tahunan saat panen. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar uang bulanan para bandit. Kamu selalu menggunakan perbendaharaan pribadimu untuk mengisi itu. Bos kedua ingin menjatuhkanmu karena kau tidak hidup seperti seorang bandit akhir-akhir ini dan tidak memiliki ambisi. Aku, Zuo Zigang tercekik dan tak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa meminta bantuan dari Liu Mengru di sebelahnya. Nyonya Zhao, bisakah aku meminjam sedikit uang darimu? Bisa, Liu Mengru dengan senang hati setuju. Bagaimanapun juga, Zuo Zigang masih bawahannya, dan dia tidak pernah melakukan hal yang merugikan pasukan, jadi dia layak mendapatkan gelar jenderal pasukan elang terbang. Liu Mengru bersedia membantunya. Para bandit, perwira, dan prajurit semuanya mendapatkan imbalan, sementara pengawal menatap Zhao Ping. Zhao Ping berkata dengan wajah muram, Kenapa kalian menatapku? Kalian semua hanya berdiri dan menonton saat mereka bertarung. Apakah kalian masih menginginkan hadiah? Sudah baik aku tidak menghukum kalian. Semua pengawal tiba-tiba berubah wajah menjadi pahit. Melihat semangat mereka rendah, Zhao Ping menambahkan, Tapi untuk membasmi bandit di seluruh kabupaten Yunan sekaligus, aku memutuskan untuk membagi kalian menjadi dua bagian. Ikuti perwira, prajurit, dan anggota Desa Angin Hitam untuk menumpas bandit. Aku akan memberikan lima keping perak tambahan kepada pihak yang menang. Selain itu, perang pasti akan menyebabkan korban. Aku, Zhao Ping, akan bertanggung jawab atas perawatan medis gratis untuk semua yang terluka. Selama perawatan, mereka masih akan menikmati manfaatnya. Jika seseorang menjadi cacat, kehilangan tangan atau kaki, dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri selama sisa hidupnya, aku, Zhao Ping, akan memberinya pensiun sekaligus lima puluh keping perak dan menjamin bahwa dia tidak akan memiliki kekhawatiran untuk sisa hidupnya. Jika sayangnya dia meninggal dalam pertempuran, pensiunnya akan ditingkatkan menjadi seratus delapan puluh keping, dan keluarganya akan diurus oleh Ku, Zhao Ping. Hati orang-orang berdesir. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka menjadi gila. Baik para bandit maupun perwira dan prajurit menatap Zhao Ping dengan terkejut. Bahkan Liu Mengru menatap Zhao Ping dengan penuh hayalan. Kamu tahu, ketika para bandit dari desa Heifeng bekerja dengan bos kedua, mereka terluka dan cacat, sehingga mereka hanya bisa menganggap diri mereka sial. Tidak ada pensiun, dan sudah cukup baik untuk memiliki makanan bubur setiap hari untuk tetap hidup. Adapun kematian, cukup lemparkan ke dalam jurang. Siapa yang akan peduli dengan keluargamu? Adapun para perwira dan prajurit, meskipun pemerintah memberikan pensiun, uang pensiunan dieksploitasi di setiap tingkatan dan mungkin hanya satu atau dua keping perak yang sampai ke tangan mereka. Mereka yang meninggal dalam pertempuran hanya menerima lima atau delapan tael perak paling banyak. Pasukan elang terbang dipimpin oleh Liu Mengru, dan tidak ada yang berani mengkorupsinya. Tetapi hanya diberikan sepuluh tael perak kepada mereka yang cacat, dan lima puluh tael perak jika mereka meninggal. Dibandingkan dengan subsidi yang diberikan oleh Zhao Ping, ada perbedaan yang sangat besar. Dan jika dilihat dari situasi ketenaga kerjaan saat ini di dinasti Dawei, seorang dewasa mungkin tidak akan bisa menghasilkan lima puluh tael perak dalam seumur hidupnya. Bahkan jika meninggal, mereka bisa menghasilkan seratus delapan puluh tael perak. Jangan berpikir bahwa kesepakatan ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Kata-kata Zhao Ping seolah-olah benar-benar mengatasi kekhawatiran mereka. Ini membuat semangat semua orang sangat tinggi. Semua orang bersiap-siap dan ingin segera mencoba, berharap mereka bisa membunuh para bandit segera. Beberapa orang tidak tahan bertanya, Tuan, Anda sudah mengatakan begitu banyak hal, kapan kita bisa menyerang dua kelompok bandit lainnya? Saya tidak sabar. Zhao Ping berpikir sejenak dan berkata, Besok, saya akan mengintegrasikan pengawal di antara kalian nanti. Anda harus saling kenal terlebih dahulu agar tidak melukai orang-orang sendiri dalam pertarungan. Kita akan berangkat pada tengah hari besok untuk menghabisi semua bandit di Kabupaten Yunan sesegera mungkin. Setelah masalah terselesaikan, Zhao Ping dan yang lainnya kembali ke aula pertemuan dan mulai mengalokasikan pasukan. Sudah lebih dari 100 orang di desa Heifeng, jadi Zhao Ping meminta Liu Muyun dan Xia Yang untuk memimpin 20 orang untuk bergabung dengan mereka. Jumlah perwira dan prajurit sedikit, jadi Zhao Ping meminta Xia Kuan untuk membawa Yunman dan yang lainnya untuk bergabung dengan mereka. Kemudian Zhao Ping berhenti memperhatikan dan meninggalkan mereka untuk mendiskusikan strategi mereka sendiri untuk menumpas bandit. Bandit biasanya jumlahnya sedikit dan sebagian besar terdiri dari pengangguran dan buronan. Kemampuan tempur mereka terbatas, tetapi mereka juga biasa terlibat dalam peperangan dan bisa melatih pasukan dengan baik. Setelah mendengar penjelasan Zhao Ping, Liu Mengru mengungkapkan kekhawatirannya tentang keberhasilan pasukan yang kurang berpengalaman. Zhao Ping menyatakan keyakinannya pada kemampuan mereka untuk tumbuh dengan cepat melalui pengalaman bertempur. Liu Mengru kemudian bertanya tentang peranannya, yang dijawab dengan santai oleh Zhao Ping, pulang dan tidur. Alis Liu Mengru langsung terangkat dengan kaget. Semua orang sibuk menekan perampok, dan Anda hanya ingin saya tidur. Apakah itu tidak terlalu memalukan? Kalau tidak, Zhao Ping bertanya retoris, yang kita perjuangkan dalam peperangan hanyalah uang. Jika kita ingin menjaga semangat mereka tetap tinggi, kita harus menghasilkan uang. Hasilkan lebih banyak anggur akasia, sabun, dan gula beku, dan biarkan Sutian Hua mengangkutnya ke ibu kota untuk menghasilkan banyak uang. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Ketika sabun disebutkan, Wen Hui dengan lemah bertanya, Suamiku, bisakah saya memberikan saudara saya sepotong sabun? Wajahnya sekarang sangat gelap dan memalukan. Saya ingin dia mencucinya dengan sabun. Hanya setelah dia berubah putih, gadis-gadis akan jatuh cinta padanya. Tapi Liu Mengru tersenyum dan berkata, Adik Wen Hui, Anda juga istri suamiku. Anda tidak perlu bertanya kepada suamiku untuk masalah sekecil ini. Anda pasti bisa membuat keputusan. Zhao Ping bertanya, Bukankah Wen Qi memang kulit aslinya gelap? Tidak, dia seputih saya. Wen Hui berkata dengan sedih, menjadi perampok selama bertahun-tahun itu sulit dan melelahkan, dan itu telah menyiksa dia melebihi yang saya rasakan. Liu Mengru merasakan hal yang sama, menarik Wen Hui ke dalam pelukannya, dan mengelus punggungnya dengan lembut. Zhao Ping merenung dengan dalam. Wen Qi tidak gelap sebelumnya, tetapi dia menjadi begitu setelah datang ke desa Heifeng. Ini pasti bukan karena pekerjaan keras, karena dia adalah wakil kepala desa dan bisa menikmati prestasinya. Tidak hanya Wen Qi, tetapi kulit seluruh warga desa Heifeng menjadi gelap, seolah-olah dilapisi dengan lapisan arang. Abu Batu Bara, berpikir tentang ini, Zhao Ping tiba-tiba melompat dari kursinya dan berteriak, pemimpin ketiga, di mana pemimpin ketiga? Biar dia datang ke sini. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan padanya. Bab 108 semua orang memperlihatkan kekuatan ajaib. Pemimpin ketiga datang dengan cepat. Ketika dia melihat Zhao Ping, dia hendak memberi hormat, tetapi Zhao Ping menghentikannya. Zhang Zhongliang, Anda sudah tinggal di desa Heifeng yang terlama, bukan? Um, Zhang Zhongliang, pemimpin ketiga, mengangguk. Saat aku berusia 18 tahun, aku pergi mengikuti ujian dan ditangkap serta dibawa ke desa Heifeng. Aku tinggal di sini sejak saat itu. Sudah 18 tahun sampai sekarang. 18 tahun berlalu, dia masih hanya menjadi pemimpin ketiga, dan tidak memiliki kekuasaan sendiri. Sebuah sarjana yang tidak berguna. Tapi itu bukan fokus Zhao Ping. Dia terus bertanya, lalu, apakah kamu tahu mengapa orang-orang di desa Heifeng cenderung hitam? Aku tahu. Zhang Zhongliang berkata, karena sering ada angin gelap yang bertiup di sini. Itulah mengapa desa angin hitam mendapatkan namanya. Ketika angin hitam itu meniup seseorang, bahkan jika kamu seorang gadis yang cerah, itu bisa mengubah wajahmu menjadi hitam dengan cepat. Di mana anginnya bertiup, bawa aku ke sana untuk melihat. Zhao Ping agak bersemangat. Jika angin mengangkat abu batubara, pasti ada tambang batubara di dekatnya. Ini adalah dasar dari revolusi industri. Mesin pembakaran dalam, pembangkit listrik batubara, dan lain-lain. Semuanya tak terpisahkan dari tambang batubara. Meskipun kondisi dinasti Dawei terbatas. Tapi dengan batubara, setidaknya aspek pembuatan besi dan senjata akan jauh lebih mudah. Dan batubara juga bisa digunakan untuk pemanasan. Jika setiap rumah tangga di Kabupaten Yunan bisa memiliki tungku batubara, banyak orang akan selamat dari ancaman membeku mati di musim dingin. Jadi harus bisa mendapatkannya. Zhang Zhongliang tidak tahu apa yang dicari Zhao Ping, tapi dia tetap membawanya ke sana. Tepat di belakang punggung gunung. Saat semua orang sampai di sana, mereka kebetulan bertemu dengan angin hitam. Orang-orang yang terpesona bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Ketika angin bertiup, semua orang membuka mata mereka, saling menatap satu sama lain, dan kemudian mereka menunjuk satu sama lain sambil tertawa. Suamiku, kamu sudah menjadi hitam. Liu Mengru berkata, kamu juga sudah menjadi hitam. Jawab Zhao Ping, lalu membungkuk. Tanahnya seluruhnya tertutup abu, dan semuanya hitam ketika disentuh. Bahkan batu-batu di sebelahnya juga hitam. Ini adalah batu bara murni, tidak perlu dicuci. Zhao Ping begitu bersemangat sehingga dia membuat keuntungan. Kali ini dia benar-benar membuat keuntungan. Suamiku, kamu sudah menjadi gelap. Mengapa kamu masih begitu bersemangat? Liu Mengru berkata bingung. Tahukah kamu apa ini? Zhao Ping menggenggam segenggam abu dan bertanya. Liu Mengru menggelengkan kepalanya. Batu bara. Zhao Ping berkata, Batu bara. Liu Mengru terdiam sejenak, memperhatikan abu batu bara di tangan Zhao Ping dengan cermat, lalu melihat situasi di sekitarnya. Semua terkejut, kamu bilang tempat ini penuh dengan batu bara. Ya, ini seharusnya adalah tambang batu bara. Zhao Ping berkata, Aku tidak tahu persis berapa banyaknya, tapi jika dilihat dari abu batu bara yang disebabkan oleh angin, seharusnya cukup banyak. Marilah kita tambang perlahan-lahan. Dengan hal ini, kita bisa melakukan banyak hal. Tambang, tambang batu bara, ada tambang batu bara di sini. Su Tian Hua juga sangat bersemangat, dia berlari ke depan sejenak, bersujud di tanah, mengambil batu, dan terus bersimpu. Aku bisa menjadi kaya, aku, Su Tian Hua, suatu hari akan memiliki sebuah tambang batu bara. Tuan Su, jika kau berani menelan tambang batu bara ini, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga. Liu Mengru juga bereaksi, mengeluarkan sebuah tongkat dari samping dan berkata dengan dingin. Su Tian Hua tiba-tiba sadar seperti baru saja disiram dengan air dingin. Dia meminta maaf dan berkata dengan senyum, tidak, tidak, General Fei Ying, kau salah. Yang aku maksud adalah bahwa Tuan Zhao memiliki tambang batu bara ini dan akan menjadi kaya. Kita saling, membantu. Zhao Ping tidak berniat untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, aku akan mencari seseorang untuk mendeteksinya nanti. Jika ada tambang batu bara, kalian pasti akan menjadi bagian darinya. Su Tian Hua juga adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak mungkin baginya untuk menguasainya sepenuhnya sendiri. Selain itu, tambang batu bara berada di Kabupaten Yunan, yang merupakan wilayah Zhao Ping. Dia harus bergantung padanya, dan jika Zhao Ping ingin menambang, dia harus menjadi pejabat dari ibu kota untuk menanganinya. Hanya saat keduanya memiliki pikiran yang sama dan bekerja sama dapat mereka menjadi kaya bersama. Sebaliknya, jika insiden tambang batu bara terungkap, bukan urusan mereka untuk terlibat. Zhang Zhongliang, bagaimana denganmu? Zhao Ping bertanya kepada ketua ketiga lagi. Pemimpin ketiga segera berlutut di tanah dan berpura-pura berkata, aku hanya membawa Tuan Zhao dan semua orang ke sini hari ini untuk merasakan angin hitam. Sekarang setelah mereka dibawa ke tempat itu, saatnya bagiku sebagai bawahan untuk kembali. Setelah mengatakan itu, pemimpin ketiga berdiri untuk pergi. Jangan pergi terburu-buru. Zhao Ping menghentikannya, setiap orang yang melihatnya memiliki bagian. Karena kamu membawaku menemukan tambang batu bara ini, tentu saja kamu juga memiliki bagian. Tapi kamu harus mengurus hal-hal di sini untukku tanpa membuat kesalahan apapun. Ya, ya, aku akan melakukan yang terbaik, bahkan sampai mati. Zhang Zhongliang segera menyatakan posisinya. Zhao Ping tidak tinggal di sini lama. Meskipun dia menemukan tambang batu bara, dia sama sekali tidak mengerti penambangan, apalagi mencuci batu bara. Ini juga membutuhkan bantuan Su Tianhua untuk menemukan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka hanya bisa segera pulang untuk membicarakannya secara rincin. Ketika yang lain pergi, Xia Kuan memimpin kelompoknya untuk bergabung dengan Qi Liang dalam mempersiapkan penumpasan bandit besok. Sementara itu, persiapan sudah dimulai di pondok. Bos Zuo Zigang mengumpulkan semua pemimpin untuk rapat, di mana ia membuat pengumuman yang tegas. Pertama-tama, izinkan saya membuat satu hal jelas. Kita bukan lagi bandit tetapi anggota Biro Pengawalan Desa Siping, dan saya adalah Wakil Kepala. Jika ada di antara Anda atau bawahan Anda yang tidak ingin menjadi pengawal dan lebih memilih tetap menjadi bandit, saya tidak akan memaksa Anda. Anda bisa pergi sekarang, dan saya akan memberi Anda cukup dana. Namun, jika Anda memilih untuk pergi, jangan melakukan kegiatan yang melanggar hukum di Kabupaten Yunan. Jika saya mendengar tentangnya, jangan harap saya akan menunjukkan belas kasihan. Kita akan menjadi musuh. Wen Qi adalah orang pertama yang berbicara, mengungkapkan persetujuannya. Tuan, perlakuan sebagai pengawal sangat baik, dan kita bisa mengembalikan status kita sebagai warga yang taat hukum. Siapa yang mau tetap menjadi bandit? Orang lainnya juga mengulangi sentimennya satu persatu, dan bahkan dengan bangga mereka memilih untuk menjadi pengawal. Mengetahui manfaat yang ditawarkan oleh Zhao Ping dan kompensasi untuk kerugian akibat sebuah pertempuran, semua orang merasa bangga menjadi bagian dari pengawal. Kita sekarang akan menganggap diri kita sebagai pengawal, dan gelar kita akan berubah. Ali-ali dipanggil, bos besar, kalian bisa memanggil saya, Wakil Kepala Pengawal Kiri, Zuo Zigang mengumumkan. Setelah penumpasan bandit selesai, Kepala Pengawal Si akan secara resmi memilih pengawal berkualitas dari antara kita dan menetapkan posisi secara sesuai. Jika Anda tidak memiliki posisi, cukup panggil saja dengan nama. Kita harus menyingkirkan kebiasaan buruk masa lalu sebagai bandit. Dengan persetujuan bulat, Zuo Zigang melanjutkan diskusi. Mari fokus pada merencanakan penumpasan bandit. Tuan Ruan, Anda pandai. Silakan bagikan wawasan Anda. Dalam upaya meninggalkan gaya hidup bandit mereka, Zuo Zigang mulai menyebut Ruan Wendy sebagai Tuan daripada Tuan Besar. Ruan Wendy berdiri dan mulai menguraikan rencananya. Kita akan berurusan dengan bandit di Gunung Bulan Sabit, 20 mil di sebelah barat daya dari sini. Akan memakan waktu lebih dari setengah jam bagi pasukan untuk melakukan perjalanan ke sana dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, kita harus berangkat setelah sarapan besok, istirahat setibanya di tempat, dan melancarkan serangan ke gunung tepat pada waktu 3 perempat siang. Disetujui, Zuo Zigang menganggupkan kepala dengan persetujuan, dan yang lainnya mengulangi persetujuan mereka. Saya, Ruan Wendy hampir saja ingin mengutuk. Berbicara dengan sekelompok orang yang ceroboh seperti ini benar-benar seperti bermain piano untuk lembu. Tetapi dia tidak bisa tidak mengatakannya. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah saudara dari desa palsu Angin Hitam, disebut desa palsu karena tidak terdaftar secara resmi sebagai desa pada pemerintahan, dan Ruan Wendy tidak ingin menyaksikan saudara-saudara ini mati sia-sia. Dia hanya bisa melanjutkan dengan senyum pahit, apa yang baru saja saya katakan adalah bahwa sudah waktunya bagi kita untuk bergerak maju. Mengenai penumpasan bandit, lebih baik menggunakan strategi. Apa strateginya? Wenki bertanya dengan penasaran, Tuan, Tidak, Tuan Ruan, apa yang ingin Anda katakan, bisakah Anda selesaikan semuanya sekaligus? Apakah menyenangkan untuk membangkitkan selera penasaran kita seperti ini? Semua orang juga menatap Ruan Wendy, menunggu jawabannya. Berpura-puralah bahwa benteng Angin Hitam kita telah diretas, Wakil Kepala Pengawal Kiri memimpin sekelompok orang melarikan diri ke Gunung Bulan Sabit. Para bandit di Gunung Bulan Sabit mengenal Wakil Kepala Pengawal Kiri kita dan pasti akan menyambutnya dengan hangat. Ketika saatnya tiba, tim kita akan dipimpin oleh Liu Muyun dan Xia yang untuk menyerang gunung itu. Jika kita bekerja sama di dalam dan di luar, kita dapat merebut Gunung Bulan Sabit dalam satu serangan. Mata Wenki berbinar saat mendengar ini, dan dia memuji, Tuan patut diakui sebagai seorang ahli, dia sangat pandai dan terencana dengan baik. Wenki tidak bisa berkata-kata lebih banyak lagi. Rencanakan strategi, Ruan Wendy mengingatkan. Wenki melanjutkan, ya, Tuan tidak hanya pandai, tetapi juga pandai dalam merencanakan strategi. Jika kita memiliki seorang pria seperti Anda di desa Heifeng, kita pasti akan mampu mengungguli para pejabat dan prajurit itu. Setiap orang dari kita bisa mendapatkan lima keping perak. Semua orang lain juga mengakui strategi Ruan Wendy, lalu mendiskusikan detail-detail spesifiknya. Pada saat yang sama, Siak Wan datang ke rumah resmi kabupaten dengan para perwira dan prajuritnya serta beberapa pengawal. Setelah menjelaskan pengaturan Zhao Ping, Qi Liang semakin bersemangat. Ini kesempatannya lagi. Jika dia bisa menjadi terkenal dalam satu pertempuran, bahkan jika dia tidak bisa menangani Huang Feng Nian, dia akan bisa mendapatkan keuntungan di depan Jenderal Fei Ying, dan kenaikan jabatannya akan segera tiba. Oleh karena itu, Qi Liang sangat berhati-hati dalam menangani masalah penumpasan bandit ini. Memanggil semua pemimpin di Siak Wan bersama-sama, dia juga mulai mengadakan rapat untuk membahas strategi untuk menghadapi musuh. Semuanya, Tuan, Anda telah menugaskan kami untuk menyerang para bandit di Gunung Donyi. Apakah Anda memiliki rencana tindakan serangan yang baik? Qi Liang tidak membuat keputusan sendiri, tetapi pertama-tama bertanya dan meminta pendapat semua orang. Lagi pula, orang-orang di sekelilingnya berasal dari tiga tempat yang berbeda. Para perwira dan prajurit yang terlampir pada stasiun Garnisun Kabupaten Yunan akan mematuhi perintahnya, tetapi bagaimana dengan para prajurit dari provinsi? Ada juga pengawal di sekitar Tuan Zhao. Pendapat harus disatukan. Hanya dengan begitu, tiga kekuatan bisa dijalin menjadi satu tali. Para perwira dan prajurit di Garnisun tetap diam, menunggu perintah Qi Liang. Para prajurit tidak memiliki saran yang baik, mereka hanya berteriak dan bergegas. Berpangkat sebagai perwira dan prajurit, dia harus bisa dan berani mengalahkan bandit sendirian. Ketika giliran Siakuan, dia merenung sejenak sebelum mengatakan, yang harus kita hadapi adalah para bandit di Gunung Donyi. Kita harus terlebih dahulu mengetahui jumlah bandit di sana dan kekuatan tempur mereka sebelum kita dapat merumuskan rencana pertempuran yang spesifik. Saya bertanya-tanya apakah para pejabat kabupaten Qi mengetahuinya. Hahaha, Anda layak mendapat perhatian Tuan. Sebagai kepala pengawal, setiap yang Anda katakan akan tepat. Qi Liang memuji terlebih dahulu lalu menjelaskan. Gunung Donyi terletak di timur Kabupaten Yunan, 30 mil dari kita. Jumlah banditnya kurang dari 100, dan ada 3 pemimpin. Mereka sangat kuat, dan hanya ada satu jalan menuju Gunung Donyi. Bisa dikatakan bahwa medannya berbahaya dan mudah untuk bertahan tetapi sulit untuk menyerang. Jika kita ingin menyerang dengan kekuatan, kita mungkin akan menderita kerugian berat. Jadi kita hanya harus cerdas. Kemudian gunakan metode Tuan Zhao Ping dengan memberikan mereka obat peluh atas nama pengiriman anggur. Saran Xia Kuan Melihat metode Zhao Ping sebelumnya, Xia Kuan sangat terkejut. Dengan hanya 2 orang yang menyerang sarang bandit desa angin hitam yang berjumlah lebih dari 100 orang dan sepenuhnya bisa mengendalikannya. Xia Kuan mengagumi kecerdasan tuannya, Zhao Ping, jadi dia berencana untuk menggunakan metode yang sama. Tapi Kiliang menggelengkan kepalanya, tidak. Bandit di Gunung Donyi tidak pandai dan tidak suka minum. Kecuali selama hari libur, mereka akan membuka 2 tong anggur untuk minum bersenang-senang. Pada waktu lainnya, alkohol biasanya dilarang. Lalu apa yang baik untuk mereka? Kecantikan. Kiliang berkata, di antara desa-desa yang berada di bawah yurisdiksi Gunung Donyi, setiap desa harus menyumbangkan seorang wanita muda kepadanya setiap tahun yang dianggap sebagai biaya kesejahteraan. Kita semua adalah orang kasar, dan kita tidak punya gadis cantik untuk ditawarkan kepada mereka, kan? Xia Kuan mengernyit, bahkan jika ada seorang wanita cantik, tidak mudah untuk meracuni pikirannya agar mau dikirim ke sarang bandit. Ini agak sulit ditangani. Saya punya cara. Kiliang berkata, ada solusi. Sekarang hakim kabupaten dan para bandit telah mencapai kesepakatan untuk membiarkan mereka membantu mengumpulkan biaya pemukiman kembali. Kita dapat menggunakan status hakim kabupaten untuk mengirim beberapa elit ke Gunung Donyi untuk membantu mengumpulkan biaya pemukiman kembali. Bagian dalam harus disinkronkan dengan bagian luar. Mata Xia Kuan berbinar. Bagus. Kiliang mengangguk dan berkata, ini persis bagaimana bagian dalam harus disinkronkan dengan bagian luar. Setelah kelompok elit itu masuk, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menaklukkan bandit-bandit utama di Gunung Donyi. Ini pasti akan menyebabkan kekacauan di antara para bandit dan membuat penjaga menjadi lengah. Jika orang dari luar memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, mereka pasti akan menangkap Gunung Donyi dengan sekali serangan. Baiklah, mari kita lakukan ini. Xia Kuan memuji. Pada saat yang sama, dia juga melihat Kiliang dengan pandangan tajam. Tidak mudah bagi orang ini. Untuk menjadi pejabat kabupaten, dia bisa menemukan rencana seperti itu dalam waktu singkat. Saya memiliki 36 strategi dan seni perang sunsu di pikiran saya, tetapi saya tidak bisa menemukan tindakan serangan yang baik. Tentu saja, Xia Kuan merasa bahwa dia baru saja mengenal 36 strategi dan seni perang sunsu sebentar dan dia belum sepenuhnya memahaminya. Kiliang melihat yang lain lagi. Orang lain juga setuju, pada dasarnya mereka tidak memiliki cara yang lebih baik. Kemudian mereka membahas detailnya bersama-sama. Zhao Ping tidak tahu semua ini. Saat ini, dia telah kembali ke desa Siping. Zhao Ping tidak pernah menyebutkan penumpasan para bandit kepada penduduk desa. Semua orang berpikir orang-orang yang dibawa pergi oleh Xia Kuan sedang berlatih dan tidak ada yang peduli apakah mereka kembali atau tidak. Tapi masih ada dua orang di keluarga Zhao Ping yang menunggu. Pertama, Li Mubai. Setelah kalah taruhan dengan Zhao Ping, Li Mubai menjadi pengikut Zhao Ping dan dibawa ke desa Siping untuk diajari oleh Zhao Ping. Tapi sekarang sekolah belum didirikan, Li Mubai tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan. Sebelumnya, dia membantu Wen Hui mengumpulkan biji-bijian, tetapi para bandit membuat keributan sehingga mereka bahkan tidak bisa memanen biji-bijian. Dia agak pengangguran. Yang kedua, Song Ming. Setelah dijejali dengan pengetahuan tentang hipoglikemia oleh Zhao Ping, dia memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa menemukan jawaban. Dia ingin bertanya lagi kepada Zhao Ping, tetapi Zhao Ping sudah sibuk. Dia juga melakukan hal lainnya sendiri, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Tujuan kedatangannya ke Kabupaten Yunan adalah untuk menyelesaikan wabah. Sekarang wabah telah ditaklukkan oleh Zhao Ping, dia pasti harus tahu detailnya. Setelah kembali ke istana, barulah dia bisa melaporkan kepada yang mulia dengan detail. Jadi ia telah melakukan perjalanan keliling selama dua hari terakhir untuk menyelidiki kebenaran. Ternyata banyak orang sudah menganggap Zhao Ping sebagai sosok seperti dewa. Zhao Ping memprediksi wabah sebelum datang dan menyimpan bahan obat-obatan dengan lebih dahulu. Dia juga secara aktif membuat ramuan dan membiarkan semua orang minum secara gratis. Ketika wabah benar-benar pecah, dia menciptakan masker untuk mencegah penyebaran wabah. Selain itu, Zhao Ping juga menyediakan ramuan gratis untuk mengobati wabah semua orang. Setelah wabah berakhir, Zhao Ping berjanji akan membeli biji yang telah bertunas dari para penduduk desa, dan dia langsung menjadi dewa hidup di mata penduduk desa yang menyelamatkan orang dalam kesulitan. Para penduduk desa bahkan membicarakan gugatan Zhao Ping terhadap Zhao Ping. Song Ming memikirkannya dengan dalam dan menganggapnya tidak mungkin. Zhao Ping tidak peduli dengan uang dan menaklukkan wabah secara gratis, hanya meninggalkan reputasi yang baik. Dia bukan seorang pejabat, tapi memiliki reputasi yang baik dan sangat banyak berguna. Apalagi, harus menghabiskan semua kekayaan mereka sebagai pertukaran. Jika daerah Ping Yan, kampung halamannya, memiliki pejabat medis seperti Zhao Ping yang berdedikasi kepada rakyat, begitu banyak orang tidak akan mati sia-sia. Song Ming muncul dengan gagasan untuk menculik Zhao Ping ke kabupaten Ping Yan. Setelah dia kembali ke desa Siping. Ketika Zhao Ping kembali, dia melihat dua orang berdiri di halaman. Dia tidak terkejut tentang Limu Bai. Zhao Ping sedikit terkejut, dan bertanya-tanya, Tuan Song, mengapa Anda masih di sini? Bukankah sudah saatnya untuk kembali ke ibu kota untuk melanjutkan tugas Anda? Saya ingin belajar kedokteran dari Tuan Zhao. Song Ming berkata dengan jujur. Zhao Ping tersenyum pahit, Anda adalah utusan terhormat dari rumah sakit Taiyuan, dan Anda adalah pejabat medis yang paling luar biasa di seluruh kerajaan. Dan saya hanya seorang petani dari desa, apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda? Tidak, Tuan Zhao bisa menaklukkan wabah dan menyembuhkan hipoglikemia Tuan Limu Bai. Pencapaian Anda dalam bidang kedokteran jauh melampaui saya. Tolong terima saya sebagai murid Anda dan ajarkan saya keterampilan kedokteran. Saat Song Ming berbicara, dia bahkan berlutut untuk menyembah Zhao Ping. Ini tidak bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan. Zhao Ping segera membantunya berdiri. Anda adalah pejabat kekaisaran tingkat 5, bagaimana Anda bisa mengambil saya, seorang petani dari pedesaan, sebagai guru Anda? Tapi dia tidak menolaknya untuk belajar kedokteran. Sebaliknya, dia melunakkan nada bicaranya dan berkata, Jika Anda benar-benar ingin belajar kedokteran dengan saya, Anda harus menunggu sampai Anda benar-benar bebas setelah Anda kembali ke ibu kota. Sekarang bahwa Anda telah datang ke Kabupaten Yunan untuk menaklukkan wabah, itu adalah prestasi yang besar. Setelah kembali ke ibu kota, Anda pasti akan dihargai sepenuhnya oleh yang mulia. Ini akan terlalu tidak adil untuk tetap di sini bersama saya. Song Ming tidak berbicara lagi, tetapi terbenam dalam pemikiran yang dalam. Zhao Ping mengabaikannya dan berbalik kepada Li Mubai dan berkata, Mubai, pergi cari kepala desa Xia Tian dan minta dia untuk mencari kelompok lain untuk segera membangun sekolah secepatnya. Dengan adanya Anda sebagai guru, kelas literasi ini akan dimasukkan dalam agenda. Iya, Li Mubai menerima perintah dan pergi. Barulah Song Ming sadar, ia membungku kepada Zhao Ping lagi, dan mengatakan dengan hormat, apa yang dikatakan Tuan Zhao sangatlah benar. Aku akan segera kembali ke ibu kota untuk bertemu dengan yang mulia untuk mengundurkan diri. Lalu aku akan kembali ke Kabupaten Yunan dan menjadi murid Tuan. Ah, Zhao Ping kaget, kamu tidak berencana menjadi pejabat. Song Ming menganggu, lalu mengapa kau membuang-buang begitu banyak usaha untuk mengikuti ujian pejabat medis. Aku berasal dari Kabupaten Pingyan. Song Ming berpikir sejenak lalu berkata, wilayah yang berbatasan dengan Yuzu. Selama setahun penuh telah terjadi perang terus-menerus, yang menyebabkan penduduk dalam kesulitan dan banyak orang terluka. Aku belajar keterampilan medis hanya untuk merawat orang-orang terluka dan pengungsi sehingga mereka bisa hidup seperti orang biasa. Namun, aku hanya sendirian, dan kemampuanku untuk memerintah terbatas. Lalu aku menciptakan rencana untuk menjadi pejabat medis. Aku pikir setelah masuk rumah sakit Taiwan, aku bisa memerintahkan semua pejabat medis untuk digunakan oleh Kabupaten Pingyan. Tapi di pemerintahan, ketika yang mulia mengeluarkan perintah agar para pejabat medis baru datang ke Kabupaten Yunan untuk mengatasi wabah, orang-orang lainnya malah memilih untuk melarikan diri. Mereka benar-benar kehilangan reputasi sebagai pejabat medis. Jika mereka menghadapi wabah dengan sikap moral seperti itu, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka menghadapi perang yang lebih kejam? Jadi bagi saya, sistem kedokteran kerajaan sangat buruk pengaturannya. Belajar lebih banyak keterampilan medis dari Anda, akan sangat jauh lebih bermanfaat, seperti yang telah Anda lakukan, hanya dengan satu orang, tapi bisa menyembuhkan sebuah kabupaten, atau bahkan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Donghai. Waduh, Zhao Ping tersentuh ketika mendengar kata-kata ini. Setelah melakukan perjalanan waktu begitu lama, dia juga bertemu beberapa pejabat medis, tetapi hanya Song Ming yang memiliki cinta sejati dari seorang pejabat medis. Sebagai seorang dokter, Anda harus menganggapnya sebagai tugas Anda untuk menyelamatkan dunia dan orang-orang. Meskipun dia masih muda, tapi dia sudah memiliki rasa cinta dan tanggung jawab kemanusiaan dunia di dalam hatinya. Jika anak ini umur panjang, dia akan terkenal sepanjang masa dan akan menjadi orang yang benar-benar penting bagi kerajaan dan dunia. Zhao Ping tersentuh. Dia memutuskan untuk membantu Song Ming. Tuan Song, jangan terburu-buru kembali ke ibu kota. Aku punya metode di sini yang dapat lebih baik memecahkan masalah pengobatan pasien. Anda harus istirahat sebentar. Ketika aku selesai istirahat, aku akan menjelaskannya kepadamu secara rincin. Metode apa? Song Ming tampaknya tidak mendengar bagian terakhir dari kalimat tersebut. Dia meraih tangan Zhao Ping dan bertanya dengan penuh semangat. Tuan Song Ming, dia menyuruhmu untuk istirahat dulu dan akan memberitahumu ketika dia luang. Su Tian Hua berkata dengan tidak sabar, kami masih memiliki masalah mendesak untuk dibahas, dan kami tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Dia benar-benar tidak sabar, ada penumpasan bandit, tambang batu bara, dan pembunuhan Huang Feng Nian, dan seterusnya. Sejumlah hal membuatnya gelisah, dan dia perlu membahas dan mengonfirmasi dengan Zhao Ping. Meskipun dia adalah pejabat, dia belum mulai bertugas. Dia tidak memiliki bantuan di desa Siping dan hanya bisa mengandalkan Zhao Ping. Qian Liu melihat ini dan membawa Song Ming ke gudang jerami untuk istirahat. Song Ming tidak keberatan dengan tempat kotor itu. Dia bersarang di jerami dan mendengkur. Ini, Qian Liu terdiam sejenak. Aku memanggilmu dengan perhatian, tapi kau malah datang ke tempat tidurku dan mulai tidur dengan mendengkur. Ketika Zhao Ping melihat adegan ini, dia semakin menghormati Song Ming dan berencana untuk membina dokter yang berambisi ini. Su Tian Hua mengabaikannya dan berkata dengan gugup kepada Zhao Ping, Tuan Zhao, apakah kita benar-benar tidak peduli dengan penumpasan bandit? Peduli bagaimana? Zhao Ping bertanya retoris. Aku, Su Tian Hua tiba-tiba kehabisan kata-kata. Jika ingin tentara, tidak akan ada tentara. Jika ingin jenderal, tidak akan ada jenderal. Sepertinya yang tersisa sekarang hanya menunggu. Bagaimana dengan tambang batu bara? Su Tian Hua bertanya lagi, bagaimana kita akan menambangnya? Tidak usah terburu-buru. Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, sampai bandit di Kabupaten Yunan dihabisi dan Kepala Huang Feng Nian di Penggal, dan kamu sudah mulai bertugas, tambang batu bara barulah akan dibuka. Tapi kamu bisa secara diam-diam memanggil orang-orang yang dapat diandalkan untuk melakukan beberapa penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa membuat rencana. Lalu bagaimana membaginya? Ini adalah fokus perhatian Su Tian Hua. Apa pendapatmu? Zhao Ping bertanya dengan senyum. Aku, Su Tian Hua terdiam sejenak ketika ditanya, tetapi ketika menyangkut kepentingannya sendiri, dia masih harus berargumen dengan alasan. Tuan Zhao, kita berdua menemukan tambang batu bara ini bersama-sama. Kamu setidaknya harus memberiku 50%, kan? Zhao Ping tidak berkata apa-apa dan hanya menatap Su Tian Hua. Liu Mengru juga menatapnya, sesekali mengusap tongkat di tangannya. Su Tian Hua hanya bisa menghela nafas, jika 50% terlalu banyak, maka berikan saya 40%. Keduanya masih diam, 30%, 20%. Su Tian Hua menggeretakkan gigi dan berkata, tidak lebih, atau lebih baik saya serahkan tambang batu bara ini kepada Kaisar. Melihat ketulusan saya, Kaisar akan memberi saya imbalan sebesar 10% hingga 20%. Saya tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun. Zhao Ping dan Liu Mengrumah si diam, dan Su Tian Hua menjadi gelisah. Dia berkata dengan marah, Baiklah, Tuan Zhao, saya benar-benar salah menilai Anda. Saya tidak menyangka Anda akan mencuri. Tambang batu bara, Tuan Su, harap bersabar dan jangan gelisah. Zhao Ping mengangkat tangan dan mengisyaratkan Su Tian Hua untuk duduk. Lalu dia berkata, Tuan Su, izinkan saya bertanya, jika kita menambang batu bara, apakah kita akan menjualnya? Tentu saja, jika tidak bagaimana kita akan mendapatkan uang. Jika dijual, seseorang pasti akan menemukan jejaknya, dan kemudian berita akan menyebar. Apa yang harus kita lakukan? Berarti akan ada seseorang atau banyak orang yang juga akan ikut memanfaatkan tambang batu bara kita. Su Tian Hua bertanya, Apa yang saya khawatirkan bukanlah aksi atau keputusan orang lain, tetapi kaisar kita. Zhao Ping berkata, jika masalah ini sudah sampai ke telinga kaisar, dan kemudian seseorang telah menggunakannya untuk menuduh kita mencuri harta negara. Di mana kita bisa pergi untuk menjelaskannya? Ini, Su Tian Hua tercengang oleh pertanyaan itu. Setelah berpikir sejenak, dia tidak memiliki solusi yang baik, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Zhao Ping lagi, Apa pendapat Anda, Tuan? Ketika Anda kembali ke istana lain kali, beritahu secara diam-diam kaisar tentang tambang batu bara itu. Yang terbaik adalah jika Anda dapat membelinya dengan uang. Jika tidak bisa membeli, Anda bisa mendapatkan dokumen penambangan. Zhao Ping berkata, setidaknya itu bisa menyumbat mulut orang-orang yang tertarik. Baik, Su Tian Hua dengan senang hati menerimanya. Barulah dia tahu apa yang dikhawatirkan Zhao Ping. Pasukan elang terbang dikalahkan enam tahun yang lalu, dan sudah benar-benar menghilang dari dinasti Dawei di bawah manipulasi politik orang-orang yang berniat jahat. Sekarang bawa Jenderal Fei Ying kembali, Zhao Ping tidak ingin dia bertemu dengan semua orang begitu cepat. Kita harus menyelidiki kebenaran secara diam-diam dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Liu Mengru juga mendengarnya dan melirik Zhao Ping dengan penuh rasa syukur. Su Tian Hua dipengaruhi oleh Kaisar Chen Xuan dan merupakan pejuang perang, makanya dia sangat memperhatikan para Jenderal dan prajurit. Dia juga tidak ingin Liu Mengru diperlakukan tidak adil lagi. Zhao Ping melanjutkan, mengenai pembagian tambang batu bara, selama Anda bisa membuatnya memenuhi syarat untuk ditambang, mari kita bagi setengahnya. Zhang Zhongliang adalah orang yang pandai menghitung. Kita bisa menawarinya gaji bulanan yang tinggi dan membiarkannya menjadi manajer tambang batu bara, yang juga akan menyumbat mulutnya. Hahaha, Tuan Zhao pandai sekali. Su Tian Hua berkata dengan bersemangat ketika mendengar bahwa dia bisa mendapatkan separuh dari itu. Masalah ketiga yang mendesak adalah untuk membunuh Huang Feng Nian. Su Tian Hua bertanya kepada Zhao Ping kapan dia berencana untuk bertindak. Kita akan membahas pembunuhan Huang Feng Nian setelah semua bandit teratasi. Zhao Ping berkata, Anda harus memiliki cukup bukti, sehingga jika Anda membawa kepala Huang Feng Nian kembali ke istana, itu akan dianggap sebagai prestasi besar. Hahaha, baiklah. Su Tian Hua tertawa. Jika Anda tidak punya urusan lain, silakan pergi dulu. Kami akan istirahat. Zhao Ping mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Istirahat. Su Tian Hua melihat ke langit. Matahari belum terbenam, mengapa Zhao Ping bergegas istirahat? Dan dia belum makan malam. Su Tian Hua bertanya, apakah kamu tidak ingin memasak? Baiklah, saya akan menyiapkannya sekarang. Wen Hui akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dan segera berlari ke dapur. Ketika dia mengikuti Zhao Ping di masa lalu, dia merasa bahwa dia berbakat, cerdas, dan tinggi, dan dia bahagia bisa menjadi pembantu sekaligus istri yang baik bagi Zhao Ping. Tapi hari ini dia menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya di depan Zhao Ping. Istrinya adalah Jenderal Lang Terbang Yang. Terhormat, seorang selir yang diinginkan oleh Kaisar. Rencana tuannya semuanya adalah hal-hal besar. Dia sudah dan akan semakin sering berurusan dengan keluarga kerajaan. Dia hanya putri seorang pemilik tanah kecil, dan adik laki-lakinya adalah mantan seorang bandit, jadi dia tidak bisa tampil atau memberi pendapat. Zhao Ping juga menyadari hal ini dan hendak mengejarnya, tetapi Liu mengruh lebih cepat satu langkah darinya. Dan memintanya untuk memberi penyambutan yang pantas kepada Su Tian Hua. Ketika mereka belum akrab satu sama lain sebelumnya, Zhao Ping memperlakukannya sebagai pejabat istana dan memperlakukannya dengan sopan. Tapi setelah saling mengenal, keduanya hampir menjadi saudara. Dan setelah menjadi saudara, justru menjadi saling memanfaatkan. Zhao Ping berkata dengan wajah muram, Tuan Su, Anda juga telah melihat bahwa nyonya kecil saya sedang marah. Saya ingin merayunya dan saya tidak punya waktu untuk menyambut Anda. Anda sebaiknya segera pergi. Tidak bisakah saya tinggal untuk makan malam? Su Tian Hua berkata dengan tidak malu-malu. Tidak bisa. Zhao Ping menolak langsung. Li Hu, usir dia. Baiklah, baiklah, saya pergi. Su Tian Hua pergi dengan marah. Zhao Ping melihat punggungnya menjauh dengan senyum di wajahnya. Dia semakin menyukai Su Tian Hua. Dia tidak hanya dapat membantunya menghasilkan uang, tetapi dia juga adalah seorang pejabat yang baik yang mencintai rakyat seperti anaknya sendiri dan sama sekali tidak berlagak sebagai pejabat. Saudara barunya ini sangat bisa diandalkan. Suamiku, kemarilah untuk membuju Wen Hui. Dia ingin Anda bercerai dengannya. Saat itu, panggilan Liu Mengru datang dari dapur. Bercerai. Mengapa Anda ingin bercerai? Zhao Ping pergi ke dapur dan melihat Wen Hui diam-diam menghapus air matanya di sana. Semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu menangis? Tuan Zhao, saya tidak pantas untuk Anda. Wen Hui berkata, apa yang Anda pikirkan dan kerjakan adalah hal-hal besar. Saya hanyalah seorang gadis desa. Saya tidak bisa membantu Anda sama sekali. Sebaliknya, saya akan jadi batu sandungan Anda. Anda lebih baik bercerai dengan saya. Jika Anda pergi, siapa yang akan memasak untuk kita? Saya tidak ingin menjadi istri Anda. Saya hanya ingin menjadi pembantu untuk kakak Mengru, bertanggung jawab atas memasak. Itu tidak bisa. Jika Anda menjadi pembantu, siapa yang akan mengurus pabrik dir? Zhao Ping berkata, selain itu, Kian Liu adalah orang kasar dan pasti akan ceroboh. Dengan bantuan Anda, saya bisa percaya padanya dengan uang saya. Itu benar, Saudari Wen Hui. Dengan kehadiran Anda di sini, kita merasa seperti keluarga. Liu Mengru juga mengikuti, dan saya juga berencana untuk menyerahkan pengelolaan pabrik tekstil saya kepada Anda. Kami hanya bisa merasa tenang jika wanita itu adalah istri suami kita. Tinggalkan pabrik tekstil ke saya juga. Wen Hui terkejut, mengapa? Saya adalah Jenderal Elang Terbang. Tentu saja saya harus melatih pasukan saya. Bagaimana saya masih punya waktu untuk mengelola pabrik? Liu Mengru mengatakan dengan sangat langsung. Anda ingin melatih? Zhao Ping melihat Liu Mengru dengan takjub. Um, Liu Mengru berkata, dengan hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri saja, bahkan jika kita mengetahui kebenaran tentang masalah tahun itu, kita tidak akan bisa membalas dendam. Saya harus memiliki pasukan Anda sendiri. Cocok sekali bahwa saya memiliki talismen harimau di tangan saya, dan saya bisa membentuk kembali sebuah tim pasukan 5.000 orang. Saya berencana untuk mereorganisasi pasukan Elang Terbang. Saudari Wen Hui, Anda lebih cerdas dan dapat membantu suami saya menghasilkan uang. Memiliki uang dan makanan adalah dasar segalanya. Jangan lagi meminta untuk bercerai. Begitu Anda pergi, kami akan gagal berkembang, tidak tahu berapa tahun dan bulan akan tertunda. Um, Wen Hui menganggu, merasa agak nyaman. Memang benar bahwa kakak Mengru adalah seorang jenderal, tetapi dia hanya tahu cara melatih pasukan. Meskipun dia adalah seorang gadis dari pedesaan, dia sangat pandai hitung-hitungan dan bisa membantu suaminya menghasilkan uang. Dia juga pandai memasak, jadi dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Lebih dari itu, jika dia benar-benar meninggalkan suaminya, dia tidak tahu ke mana harus pergi. Keluarga yang ada saat ini sudah sangat menyenangkan dan membuat hati bahagia. Namun, ketika hendak pergi istirahat tidur setelah makan, kondisi dan situasinya tidak sepenuhnya baik. Liu Mengru meminta Wen Hui untuk menjaga Xiao Xiao, meraih kerah Zhao Ping, dan membawanya ke ruang tidur. Dia melemparkannya di atas tempat tidur dan bertanya, Zhao Ping, Anda telah menyakiti saya dan Xiao Xiao selama 6 tahun, Anda harus memberi saya penjelasan. Bersambung ke bab 111. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.